Ibu hantu jelit 2. Namun Song Kiepa tidak mau melepaskan anak muda si Ong itu terlolos dari jarum-jarumnya itu, dengan cepat dia telah menggerakkan tangannya lagi akan menyerang dengan jarum-jarumnya itu. Ong Kim Lok Ja dikahu akan sekali di Agugu bukan main. Kalau memang tubuhnya itu terserang oleh jarum-jarum Bwe Hoa Chiam yang halus dan mungkin mengandung racun itu, dirinya tentu akan terbinasa, arwahnya akan terbang ke dunia barat, akan pulang ke neraka untuk menjumpai Giam Loong. Maka dari itu dengan sekuat dirinya dia bergulingan di lantai panggung Lui Tai tersebut. Jarum-jarum menyambar terus, sedangkan orang-orang di bawah panggung jadi sengit dan gusar kepada orang Shisong itu, mereka memaki-maki Kiepa. Tetapi Kiepa telah dekat dan kalap, dia sudah tidak memperdulikan segala makian-makian dari orang-orang di bawah panggung. Malah Xiang Kie Lan dan Xiang Wang Gwe sendiri jadi mendongkol serta murka kepada orang Shisong itu, mereka menguatirkan keselamatan Ong Kim Hok. Xiang Kie Lan sendiri sudah bangkit dagi duduknya, dia mau melompat naik ke atas panggung untuk memberikan pertolongan kepada Kim Hok. Tetapi tangan Kie Lan telah dicekal oleh Xiang Wang Gwe. Ayah si gadis menoleh kepada ayahnya dan menatap Xiang Wang Gwe dengan pandangan tidak mengerti jiwa, jiwa orang Shisong itu sedang terancam bahaya kematian. Xiang Wang Gwe mengangguk, dia dapat membawa sikap yang tenang walaupun dia bergusar sekali kepada Song Kie Pa yang selalu berbuat curang di lalam pertempuran Pak Ibu itu. Duduklah dulu kata Xiang Wang Gwe. Orang Shisong itu tidak celaka, dia pasti akan ada yang tolong. Jago-jago di bawah panggung Lui Tai tentu tidak akan memandangi saja kematian anak muda Shisong itu dengan berpeluk tangan. Si gadis Shisong itu duduk kembali, tetapi sikapnya gelisah sekali. Tampak dia masih menguaktirkan sekali akan keselamatan jiwa Kim Hok. Sedangkan Kim Hok jadi gelagapan menghindarkan dari serangan-serangan jarum-jarum halus yang dilontarkan oleh Song Kie Pa. Di samping repot bergulingan, Kim Hok juga jadi murka sekali. Sebetulnya anak muda Si Ong ini ingin menerjang jarum-jarum halus itu, dan sedang menerjang begitu dia akan membarengi dengan menyerang orang Shisong tersebut. Tetapi akhirnya Ong Kim Lok tidak mengambil jalan dekat begitu, karena dia pikir untuk mengadu jiwa dengan orang Shisong tersebut tak ada gunanya. Song Kie Pa sendiri jadi semakin kalap melihat serangan jarum-jarumnya tidak mengenai sasarannya. Dia semakin menyerang dengan timpukan berangkai dari berbagai jurusan. Ong Kim Lok jadi mencelos hatinya melihat jarum-jarum itu meluncur dari berbagai jurusan, ke arah kaki, perut, dan dada serta kepalanya, sehingga sulit baginya untuk mengelakkan serangan jarum-jarum itu, sebah kalau memang dia bergulingan menghindarkan ke arah lain, tentu jarum-jarum berikutnya akan menyusul ditimpukan oleh orang Shisong itu. Kim Lok sampai mengeluarkan seruan tertahan. Jiwa anak muda Shisong ini benar-benar terancam bahaya kematian, sekali saja dia kena terserang oleh salah satu jarum-jarum itu, pasti tidak akan terbinasa. Jago-jago di bawah panggung sampai melompat berdiri dari duduk mereka. Ada beberapa jago yang ingin melompat ke atas panggung untuk menolongi Kim Lok dan menghajar Song Kie Pa. Tetapi, belum lagi salah seorang di antara mereka melompat, tampak sesosok bayangan telah melompat dengan cepat sekali, gesit luar biasa gerakannya. Dibarengi dengan berkelebatnya sosok bayangan putih tersebut ke atas Lui Tai, terdengar suara tering-terang-tering berapa kali secara beruntun, tampak jarum-jarum yang disambitkan oleh Kie Pa ke arah Ong Kim Lok runtuh sendirinya, dan di atas panggung tampak telah tambah satu orang lagi. Song Kie Pa yang melihat Ong Kim Lok dapat meloloskan diri dari serangan jarum-jarumnya itu disebabkan tertolongnya oleh orang yang baru melompat naik ke atas panggung, maka dia jadi murka sekali. Dengan mementang match lebar-lebar dia mengawasi ke arah orang yang baru melompat naik itu. Di depannya berdiri dengan tenang seorang siu cai, pelajar, yang mengenakan pakaian pelajar yang serba putih dan berusia masih muda sekali. Wajah siu cai ini, pelajar tersebut, sangat cakep sekali, mempunyai hidung yang bangir dan bibir yang tipis, dan bibirnya itu tampak selalu tersenyum manis. Ong Kim Lok telah melompat berdiri, dia dapat bernapas dengan lega. Jiwanya seperti juga baru terlolos dari lobang tanduk, lobang jarum, dan dia menghapus keringat yang membanjiri wajahnya. Sung Kiepa telah meluap darahnya, dia murka sekali melihat mangsanya yang hampir dapat dibunuhnya telah tertolong oleh siu cai yang berpakaian serba putih ini. Maafkan. Maafkan kata si siu cai sambil tersenyum. Sebetulnya Hak Seng tidak ingin mencampuri urusan paibu ini, namun karena tadi Hak Seng melihat bahwa pertempuran saudara-saudara sudah di luar garis paibu dan bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa, Mau tak mau Hak Seng jadi memberanikan diri untuk memisahkan kalian lemah lembut sekali suara si siu cai ini, dia berkata dengan suara yang tenang dan sikap yang sangat wajar sekali. Sung Kiepa sedang gusar, apalagi dia mendengar jago-jago di bawah panggung bertepuk tangan dan memaki-maki dirinya dengan cacian yang bisa membuat telinganya jadi copot terlepas saking merah matang. Dengan metu yang memancar bengis dia mendelik kepada si siu cai. Siapa kau, siu cai bau bentaknya dengan suara yang bengis, mengapa kau begini tidak mengenal aturan? Di dalam paibu memang akan jatuh korban di salah satu pihak, mengapakah seperti tidak mengenal aturan, mencampuri urusan kami? Si siu cai tertawa lagi, sabar dan tenang sekali, manis sekali senyumnya itu. Juga pelajar berpakaian serba putih ini telah merangkapkan kedua tangannya menjurah kepada Sung Kiepa. Memang katanya sabar. Hak Seng memang mengakui telah melanggar peraturan paibu kstasi pelajar berbaju putih itu, tetapi bukankah tadi Hak Seng telah mengatakan bahwa paibu kali ini, di antara saudara-saudara berdua, adalah di luar dari garis dari paibu yang diadakan oleh Xiang Wang Gui E. Maka dari itu, melihat akan ada korban jiwa di antara kalian, mau tak mau Hak Seng harus mencegahnya, biar bagaimana kita harus menghormati Xiang Wang Gui E dari mengindahkannya. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bukankah Xiang Wang Gui E akan jadi tidak enak hati? Pelajar itu membawa sikap yang sabar dan ramah sekali, malah dia membahasakan dirinya dengan sebutan Hak Seng, yang berarti aku si murid, suatu perkataan yang sangat merendahkan diri dan berlaku sopan sekali. Tetapi Song Kiepa adalah seorang bersifat kasar dan wataknya sangat keras. Dia sedang mendongkol dan bergusar sekali, maka dari itu, mendengar perkataan si pelajar berbaju putih tersebut wajahnya jadi merah padam. Kalau memang kau merasa ingin memperoleh nama dan mau merasakan enaknya tangan serta jarum-jarumku ini, majulah. Biarlah kau menggantikan orang Xiang itu untuk bertempur dengan diriku. HMMM, sebelum kau pergi menghadap Giam Loong, sebutkanlah dulu namamu agar kau mampus dengan tak penasaran kata Song Kiepa dengan suara yang bengis sekali. Kembali pelajar berbaju putih itu merangkapkan tangannya menjura kepada Song Kiepa dengan ramah dan sabar. Sebetulnya nama Hak Seng tak perlu dikenal oleh orang, karena tak ada harganya, tetapi tak apalah, karena Heng Tai, saudara, ingin mengetahui juga nama Hak Seng, maka memang lebih baik Hak Seng menyebutkannya kata si pelajar dengan suara yang sabar. Hak Seng silih dan bernama Cie Kiat. HMMM. Li Cie Kiat kata Song Kiepa begitu dia mendengar nama orang. Nah jago-jago di bawah panggung telah mendengar namamu, sebentar lagi mereka hanya akan mengingat nama itu, karena kau akan ke neraka dan tahu-tahu membarengi dengan perkataannya begitu, tangan Song Kiepa bergerak dengan cepat sekali, dia telah melontarkan beberapa batang jarum Wee Hoa Ciam ke arah si pelajar, yang ternyata Li Cie Kiat. Orang di bawah panggung jadi mengeluarkan seruan tertahan, begitu juga Sing Kielan dan Siang Wang Wee jadi mengeluarkan jeritan tertahan. Orang Si Song itu ternyata licik dan jahat sekali, dengan menyerang secara begitu, sama saja dengan da menyerang secara membokong. Li Cie Kiat sendiri tenang sekali. Dia tidak terkejut melihat orang menyerang dirinya secara membokong begitu, karena sebelumnya dia memang telah menduga bahka Song Kiepa akan melakukan hal tersebut. Maka dari itu, dikala dia melihat beberapa batang jarum melayang menerjang, dia cepat-cepat mengibaskan lengan jubah pelajarnya yang lebar itu, dan dengan mengeluarkan suara be-e-et lengan jubah itu telah menggulung jarum-jarum yang menyerang dirinya. Sikap Cie Kiat sangat tenang sekali, dia menggerakkan tangannya untuk menggulung jarum-jarum itu dengan lengan jubahnya juga tanpa tubuhnya bergerak sedikitpun. Setelah jarum itu telah tergulung di lengan jubahnya, dengan perlahan-lahan dia menurunkan tangannya, sehingga jarum-jarum itu berjatuhan di lantai panggung dengan mengeluarkan suara tak-tak-tak yang nyaring sekali, karena jarum-jarum itu telah amblas ke lantai panggung dan lenyap ke bawah. Wajah semua orang jadi berubah, dan mereka memandang seperti kesimak. Begitu juga Song Kiepa sendiri, wajahnya jadi pucat pasi. Seketika itu juga dia menyadari bahwa dia berhadapan dengan seorang yang berkepandaian tinggi sekali walaupun usia Cie Kiat baru belasan tahun, orang-orang di bawah panggung termasuk Siang Wang Gui dan Siang Kie Lan semuanya tersadar untuk lantas bersorak. Mereka memuji keliahayan anak muda Sili itu. Juga Ong Kim Lok memuji keliahayan dari anak muda Sili tersebut, dia kagum sekali melihat kekosenan Cie Kiat. Lagi pula Kim Lok merasa berterima kasih atas pertolongan Cie Kiat tadi terhadap dirinya. Sedangkan Song Kiepa juga jadi berdiri seperti kesimak. Matanya yang mendelik itu menatap ke arah lantai Lui Tai yang telah berlobang kecil-kecil disebabkan diterobos oleh jarum-jarum Wee Hoa Chiamnya yang telah dilemparkan Li Cie Kiat ke situ. Hanya yang membuat Song Kiepa jadi terkejut adalah tenaga dalam dari anak muda Sili itu. Jarum Wee Hoa Chiamnya yang halus seperti dua lembar rambut manusia itu ternyata telah dapat menembusi lantai Lui Tai yang keras sekali. Sedangkan Cie Kiat telah tersenyum dengan ramah. Maaf jarum-jarum itu beracun dan kalau sampai terpijak oleh kaki jarum. Jarum itu akan membahayakan, maka Hak Seng telan membuangnya berkata si anak muda Sili ini dengan sabar. Dan perlu ku terangkan di sini kepada Heng Tai, lain. Kali janganlah sebarangan menggunakan jarum beracunmu itu karena semua itu tidak akan membawa kebaikan bagi dirimu. Metu Song Kiepa mencilak bengis, dia tersadar dari terpakunya dengan murka. Kau, kau, kau pelajar setan katanya dengan gusar. Dia mau menerjang. Lagi. Tetap P. Cie Kiat sangat sabar sekali, dia tersenyum melihat lagak orang. Tau-tau kakinya itu terangkat, kemudian turun kembali perlahan-lahan, tetapi. Waktu mengenai lantai Lui Tai, Lui Tai tersebut jadi tergoncang perlahan, dan suatu pemandangan yang luar biasa tampak di hadapan orang banyak. Kenapa? Ternyata jarum-jarum yang tadi digunakan oleh Song Kiepa untuk menyerang Kim Lok yang banyak berserakan di lantai Lui Tai, telah berterbangan dan menancap di tiang penglarian dari Lui Tai tersebut. Inilah benar-benar suatu kejadian yang jarang sekali terjadi dan menakjubkan sekali. Semua orang yang melihat hal itu di samping kaget, juga sangat kagum sekali kepada ilmu tenaga dalam anak muda sili itu. Semuanya bersorak dengan suara yang gegap riuh. Song Kiepa melihat hal itu juga jadi melongor dan hatinya tergoncang. Siang Kie Lan dan Siang Wang gue gembira sekali, mereka sampai bersorak-sorak tanpa mereka sadari. Kau, kau gunakan ilmu siluman apa ini tanya Song Kiepa dengan gusar sekali. Cie Kie tetap membawa lagaknya yang ramah dan sabar, dia tetap menghadapi orang Si Song itu dengan tenang. Tadi dia memang sengaja memperlihatkan sedikit wekannya, dan hal itu telah menggempur semangat dari orang Si Song ini. Hak Seng tidak menggunakan ilmu siluman, kalau memang Heng Tai masih penasaran, boleh maju kita main-main beberapa jurus dulu kata Cie Kiat. Seng Kiepa memang telah tergoncang hatinya, dia jadi jari menghadapi anak muda Sili ini, tetapi untuk mundur terang sudah tak bisa, dia akan menderita malu dan mukanya mau ditaruh di mana. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia menerjang ke arah Cie Kiat. Semua orang yang melihat itu jadi menghuatirkan keselamatan anak muda Sili itu. Jago-jago di bawah panggung menghuatirkan keselamatan Cie Kiat karena dia mengetahui tadi orang Si Song ini selalu berlaku licik dan curang sekali, sering main membokong dan menyerang secara menggelap. Tetapi Cie Kiat sendiri sangat tenang sekali. Dia melihat Song Kiepa menyerang dirinya dengan kedua tangan terpentang dari tangan seperti cakar Garuda seakan juga ingin mencengkeram. Maka dari itu, dengan tertawa manis dan bersikap sabar, Cie Kiat tidak menggeser kedua kakinya, hanya tangan kirinya yang terangkat, kemudian dia memiringkan tubuh ke kanan sedikit, sehingga dengan mudah dia telah dapat mengelakkan serangan dari Kiepa. Tetapi Cie Kiat tidak berhenti sampai di situ saja, di saat Ciepa sedang nyelonong di sampingnya, dikala orang Si Song itu sedang kehilangan keseimbangan badannya, maka Cie Kiat mengeluarkan tangan kanannya dan pelak punggung orang Si Song itu telah kena dihajarnya sampai Ciepa terjerunuk ke depan tanpa dapat mengendalikan keseimbangan badannya, lalu ambruk jatuh ke bawah Lui Tai dengan muka yang terlebih dahulu mencium tanah, mukanya seketika itu juga jadi bengap dan dari hidungnya mancur darah merah yang segar. Waktu orang Si Song itu merangkak bangun dan mengangkat mukanya dengan pancaran matanya yang bengis mengandung hawa pembunuhan, maka tampak darah merah itu telah memenuhi mukanya. Jago-jago di bawah panggung semuanya jadi kesima waktu melihat dengan mudah Cie Kiat dapat merubuhkan Ciepa hanya dalam satu gebrakan saja. Dan waktu mereka melihat keadaan Ciepa, mereka tersadar dengan cepat. Seketika itu juga mereka bersorak dengan suara yang riuh rendah, mereka memaki-maki dan mencaci orang Si Song itu. Begitu juga Kialan dan Siang Wang Gui, jadi bersorak dengan penuh kegirangan. Malah Siang Kialan tidak bisa mengendalikan dirinya, saking gembiranya dia sampai bersorak bertepuk tangan dengan berjingkrak. Cie Kiat telah melangkah ke dekat tepian Lui Tai itu, dia menjura memberi hormat ke arah Song Kiepa. Maafkan. Dengan menyesal dan tanpa sengaja Hak Seng telah membuat Heng Tai jadi celaka kata Cie Kiat sambil tersenyum. Dan, ku kira luka itu cukup menyakitkan bukan? Nah, lain kali kalau memang bisa Heng Tai jangan suka mencelakakan orang pula, karena dipersakiti oleh orang bukanlah enak. Maka Kiepa jadi merah padam, dia menganggap bahwa perkataan Cie Kiat itu sebagai penghinan baginya. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur dia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat melompat ke atas panggung Lui Tai. Akan-akan kubunuh kau bentaknya dengan suara yang menggeledek. Ini. Tetapi Cie Kiat tetap tenang, dia bersikap sabar sekali kepada orang Shisong. Apakah Heng Tai masih penasaran dan mau merasakan perasaan sakit yang lebih lagi tanya Cie Kiat Glegan suara mengejek. HMM, sabarlah Heng Tai, janganlah suka dikuasai oleh nafsu amarahmu, karena kau juga yang akan celaka. Seperti tadi kalau memang aku ingin mencelakai dirimu, sama mudahnya seperti membalik telapak tanganku sendiri, dengan kutotok jalan darah Tai Yang Hiatmu, pasti tadi kau telah terbang ke neraka menghadap ke Giam Loong. Tetapi Song Kiepa telah dekat benar dia sedang dikuasai oleh hawa amarah yang sangat. Maka dari itu, perkataan Cie Kiat tidak diperdulikannya, dia telah menubruk lagi dengan cepat, dan kedua tangannya terulurkan yang kiri mengincer perut Cie Kiat, sedangkan yang tangan kanannya akan mencengkeram batok kepala anak muda Sili itu. Tetapi Cie Kiat telah sempurna ilmu silatnya, orang macam Song Kiepa ini tidak dipandang sebelah mata olehnya, karena kepandayan orang Shisong ini berbeda jauh sekali, seperti langit dan bumi. Maka dari itu, dikala ia melihat orang menyerang lagi dengan dua serangan sekaligus, dengan cepat Cie Kiat menarik nafas dalam-dalam, dia berdiam terus di tempatnya menantikan serangan lawan sampai padanya. Dikala kedua tangan dan serangan dari Song Kiepa hampir mengenai dirinya, dengan mengeluarkan bentakan yang keras, Cie Kiat telah mengangkat tangannya, dan gerakan yang cepat sekali sehingga tidak bisa diikuti oleh manusia biasa. Tangan Cie Kiat bergerak menangkap kedua tangan Kiepa kemudian dengan mengerahkan empat bagian tenaga WEK-nya Cie Kiat telah menggentak tangan Kiepa. Bagaikan dihembus angin topan yang keras, tubuh Kiepa terlambung tinggi sekali keluar dari lingkungan LUITAI kemudian ambruk di tanah dengan keras. Waktu tubuhnya terlambung ke atas begitu, semangat Kiepa seperti ikut terbang. Juga. Dan tubuhnya ketika terbanting keras di tanah, dia jadi mengeluarkan suara. Jeritan yang menyayatkan, karena tangan kirinya seketika itu juga telah patah. Dengan merangkak menahan perasaan sakit dan darah dari hidungnya memenuhi bajunya, maka Kiepa bangkit berdiri. Bersamaan dengan itu, tampak sesosok tubuh melompat ke dekat Kiepa. Kau tidak apa-apa, Seng Jie terdengar orang yang baru datang itu menanya dengan suara yang parau, mengandung hawa amarah. Kiepa menoleh, dia melihat seorang lelaki tua yang telah berjanggot dan rambutnya telah berubah putih seluruhnya dan mengenakan jubah panjang. Suhu panggilnya dengan suara yang parau, kemudian tubuhnya menggigil, roboh terguling jatuh pingsan. Cepat-cepat lelaki tua berambut putih itu, yang dipanggil Suhu yang artinya guru, oleh Kiepa, telah berjongkok dan mengangkat tubuh Kiepa, diletakkan kemudian di bawah Luitai. Kemudian dengan cepat dia menjejakan kakinya melompat ke atas panggung, matanya memancar bengis sekali, wajahnya menyeramkan. Cie Kiep tetap berdiri tenang, dia memang sedang mengawasi lelaki tua yang dipanggil sebagai gurunya Kiepa. Mulut anak muda Sili ini juga memperlihatkan senyumnya yang manis, sikapnya sabar sekali. Bocah busuk bentak lelaki tua itu dengan suara yang keras sekali. Kalau memang hari ini aku SIEM KIEM KUN OEIETA tidak bisa membunuh dan mencincang tubuhmu, maka untuk seterusnya aku tidak akan berkelana di dalam dunia Kang OU lagi, aku akan mencuci tangan. Mendengar orang mengakui dirinya sebagai SIEM KUN, tiga pukulan tiga jari itu maka orang-orang di bawah panggung jadi ribut gegar. Karena SIEM KIEM KUN adalah seorang jago yang menjagoi wilayah SIEM, dia jarang sekali menemui tandingan dan OEIETA memang terkenal akan ketelengasannya, maka tak heran kalau memang Kiepa bengis karena dia ternyata murid OEIETA. Tetapi yang membuat orang-orang heran, mengapa jago tua tersebut, yang boleh dikatakan hampir tak pernah menemui tandingannya tersebut bisa ikut mencampuri persoalan anak-anak muda? Dan dengan sendirinya jago-jago di bawah panggung, SIEM WANG GWE dan SIEM KIAILAN, serta ONG KIM LOG jadi mengkhawatirkan keselamatan diri JIEI KIAT. Tetapi JIEI KIAT selalu membawa sikapnya yang tenang dan selalu memperlihatkan senyumnya yang manis dan sabar sekali. Dia merangkapkan tangannya menjura kepada OEIETA. Maaf, sebetulnya di dalam persoalan ini tak ada di antara kami yang saling menyimpan ganjalan, tetapi ini hanyalah kami sedang Pak Ibu dan di dalam Pak Ibu selalu saja di salah satu pihak harus mengalami kekalahan. Maka dari itu, kalah memang orang SISONG itu adalah murid Elo OCHIAM POE, mengapa Elo OCHIAM POE tidak mendidiknya agar dia mempunyai kepandaian yang lumayan agar dia tidak sampai kena dirubuhkan orang? Mendengar perkataan CIEI KIAT, yang mirip dengan sindiran dan ejekan, OEIETA jadi tambah murka. Wajahnya jadi berubah merah padam dan sangat menyeramkan sekali. Bocah busuk bentak OEIETA kemudian dengan suara gemetar. Kepandaian muridku itu memang bukan tandinganmu, tetapi kau turun tangan tadi terlalu keras sekali. Sebetulnya cukup kalau kau hanya merubuhkannya di atas lantai luitai ini, tetapi mengapa kau malah melemparkan dirinya dalam jarak yang begitu tinggi? HMM, kalau sampai muridku itu binasa dan mengalami cedera atau bercacat. Apakah kau kira SIEI SIEI SEM KUN OEIETA mau sudah sampai di situ saja? Mengenai kepandaian mungkin kau mempunyai sedikit kepandaian sehingga kau jadi berkepala maka dari itu mari kita main-main untuk membuktikan apakah kau memang mempunyai kepandaian ilmu silat yang bisa kau andalkan. CIEI KIAT tersenyum mendengar perkataan SIEI SIEI SEM KUN OEIETA. Dia merangkapkan tangannya lagi menjurah kepada jago tua itu. Boampu Eli CIEI KIAT tidak berani kalau harus membentur Eloo Cieampu Eli kata CIEI KIAT merendah. SIEI SIEI SEM KUN MENDENGUS MENGEJAK, WAJAHNYA TETAP TIDAK ENAK DILIAT. Aku bukannya si tua ingin menghina si muda, tetapi aku ingin melihat sampai di mana kepandaian yang kau miliki katanya dengan tawar. Jago-jago di bawah panggung jadi berdebar hati mereka, dirasakan suasana di sekitar itu sangat tegang sekali. Siang Kie Lan juga sampai memegangi tangan ayahnya, mencekal terus tangan Siang Wang Gue, karena dia sangat menguapirkan keselamatan diri Cie Kiat. Sem Cie Sem Kun Oye Tat bukanlah seorang manusia yang mudah untuk dipermainkan. Dia selalu bersikap bengis kepada lawannya dan juga selalu menurunkan tangan telengas. Maka dari itu, kalau memang sampai Cie Kiat mengalami sesuatu, tentu Siang Wang Gue yang paling merasa tak enak hati. Pada saat itu Cie Kiat telah menjura lagi. Kalau memang Eloo Cie Ampue mendesak juga, baiklah Bo Ampue menemani Eloo Cie Ampue main-main beberapa jurus, tetapi Bo Ampue harap Eloo Cie Ampue merasa belas kasihan kepadaku dan bermurah hati kata Cie Kiat merendah. Kembali Sem Cie Sem Kun mendengus. Sudah jangan banyak cakap lagi, cepat kau mulai membuka serangan bentaknya. Cie Kiat tidak lantas menyerang, dia mengawasi kakek tua yang telah berubah rambutnya menjadi putih semuanya itu, dia berpikir untuk menyerang dengan jurus apa dan apakah dia perlu turun tangan keras pada kakek tua itu? Sedangkan hati si anak muda Sili ini juga ragu, kalau memang dia sampai merubuhkan Sem Cie Sem Kun ini, tentu si orang tua berambut putih ini akan merasa malu dan hilang muka, maka dengan sendirinya Sem Cie Sem Kun akan merasa dendam padanya. Dengan begitu Cie Kiat telah menanam permusuhan dengan jago tua Sem Cie Sem Kun ini. Itulah yang tidak diinginkan oleh Cie Kiat, dia tidak mau sampai menanam permusuhan dengan siapa saja. Sebisanya dia ingin memperoleh jalan keluar yang baik di antara pertikaian itu. Kun. Sebelum menyerang, Cie Kiat telah menjura sekali lagi kepada Sem Cie Sem. Setelah itu, dengan jurus Yamahun Chong, kuda tua mengibaskan surinya, dia telah membuka serangan. Melihat serangan Cie Kiat adalah jurus biasa saja, tidak luar biasa, maka Sem Cie Sem Kun mendengus mengejek. Di dalam hatinya dan membatin, apakah dia benar-benar hanya mempunyai kepandaian sebegini saja? Dan dengan cepat kedua kaki Sem Cie Sem Kun telah bergeser ke samping, dia bermaksud dengan mengelakan ke samping itunya akan membarengi dengan menyerang ke arah Cie Kiat. Tetapi kesudahannya luar biasa sekali. Tangan Cie Kiat yang terlonjur lurus itu lewat di atas Sem Cie Sem Kun, dia memukul tempat kosong, tetapi tidak seperti biasanya, yang seharusnya Cie Kiat cepat-cepat menarik pulang tangannya. Malah sekarang Cie Kiat telah membalikan telapak tangannya, tahu-tahu dan merubah arah, menyambar ke arah tulang iga Sem Cie Sem Kun. Pukulan kali ini, kuat dan bertenaga sekali. Ternyata tadi Cie Kiat hanya menggunakan serangan-serangan tipu belaka, sekarang dia baru benar-benar menyerang. Sem Cie Sem Kun sendiri sampai terkesiap hatinya dia terkejut bukan main. Untung saja dialihai, sehingga dia tidak sampai kena dislemoti begitu saja. Dengan cepat dia telah dapat menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dengan cepat. Dan dikala tubuhnya sedang melambung begitu, maka kedua kakinya telah menendang secara berantai, tendangan yang datangnya silih berganti dan mengincer tempat bagian tubuh Cie Kiat yang berbahaya. Mendapatkan serangannya gagal mengenai sasarannya, dengan cepat Cie Kiat telah menarik pulang tangannya itu. Pada saat itu kedua kaki Sem Cie Sem Kun telah menyerang ke arah dirinya dengan serangan yang berangkai, yang mengincer tempat berbahaya di bagian tubuhnya, maka dengan cepat Cie Kiat harus menyelamatkan diri. Tetapi sebagai seorang jago kosan, Cie Kiat tidak saja mengelakan serangan Sem Cie Sem Kun, sambil mengelakan tendangan-tendangan dari Sem Cie Sem Kun dengan memiringkan tubuhnya doyong ke belakang, maka dengan cepat tangan Cie Kiat menyapu setengah lingkaran, tubuhnya ikut berputar, tahu-tahu tangan Cie Kiat telah mengincer akan mencengkeram jalan darah anti-onghiatnya Sem Cie Sem Kun. Hati Sem Cie Sem Kun jadi mencelos, dia kaget luar biasa. Saking kagetnya dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi sebagai jago tua yang kawakan Sem Cie Sem Kun tidak menjadi gugup. Dia mengetahui kalau memang jalan darah anti-onghiatnya kena dicengkeram oleh anak muda Sili itu berarti seketika itu juga dirinya akan lumpuh, dan dengan dirubuhkannya begitu mukanya mau ditaruh di mana. Namanya yang harum dipupuk puluhan tahun tentu akan runtuh seketika itu juga. Dengan mengeluarkan seruan ihah, tubuh jago tua berambut putih ini telah menggerakkan tubuhnya di tengah udara, tahu-tahu dia telah berpoksai. Dengan begitu cengkeraman tangan Cie Kiat jatuh di tempat kosong lagi. Cie Kiat juga kagum melihat gerakan Sem Cie Sem Kun Oeye tak begitu sebat dan cepat sekali. Dia mengeluarkan seruan pujian, tetapi bukan hanya mulutnya yang bergerak memuji, melainkan tangannya juga telah bergerak lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Cie Kiat tidak mau memberikan kesempatan kepada Oeye tak. Di saat tubuh kakek tua berambut putih itu sedang berpoksai di tengah udara, maka dengan cepat kedua tangan Cie Kiat telah menyerang lagi. Kali ini dah menyerang dari dua jurusan, tangan kirinya mengincer jalan darah tight yang hiatnya Oeye tak di bagian dada, sedangkan tangan kanannya mengincer batok kepala Sem Cie Sem Kun. Kalau memang salah satu kedua serangan itu mengenai sasarannya, berarti Oeye tak akan mengalami cidra dan terbinasa. Oeye tak sendiri terkesiap, dia tidak menyangka tadinya bahwa Cie Kiat ternyata dapat bergerak begitu cepat dan gesit sekali. Malah yang membuatnya jadi bingung, serangan-serangan yang dilancarkan oleh Cie Kiat sebetulnya adalah jurus-jurus ilmu silat biasa saja, dari perguruan Tian Sanpei, toh gerakan-gerakan si anak muda luar biasa sekali, sehingga serangan-serangan dan jurus yang biasa itu berubah jadi berbahaya dan dapat mengancam jiwa si kakek ini. Dengan cepat dikala kedua tangan Cie Kiat dikala hampir mengenai sasarannya, dikala tubuh Sem Cie Sem Kun sedang meluncur turun begitu, maka Oeye tak telah menangkis dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga kedua tangan mereka jadi saling bentur dengan keras. Dikala terbentur begitulah maka Oeye tak meminjam tenaga tempur untuk mencelat lagi dan berpoksai dua kali di udara kemudian turun di lantai Luitai dengan selamat. Tetapi biarpun begitu, dengan sendirinya hati si jago tua yang kawakan itu jadi tergoncang hebat, keringat dinginnya membasai wajahnya. Sedikitpun dia tidak menduga bahwa Cie Kiat begitu liahai. Dan dengan adanya pengalaman begitu, maka Sem Cie Sem Kun tidak berani memandang rendah lagi kepada anak muda Sili tersebut. Pada saat itu Cie Kiat telah tertawa, manis sekali tertawa anak muda Sili ini. Elo Ociampoie katanya dengan ramah. Ternyata kepandaian Elo Ociampoie sangat sempurna dan liahai sekali, kalau tadi Bo Ampoie terlambat sedikit saja, tentu Bo Ampoie akan kena direbuhkan oleh Elo Ociampoie. Sem Cie Sem Kun mengerutkan alisnya, dia mengetahui bahwa Cie Kiat berkata begitu, anak muda tersebut ingin melindungi mukasi jago tua ini, maka dengan sendirinya dia harus berterima kasih. Tetapi karena dia sebagai seorang jago yang kosan dan jarang sekali menemui tandingan, bukannya dia berterima kasih. Malah Sem Cie Sem Kun menganggap perkataan si anak muda Sili itu adalah suatu penghinaan baginya. Dia mendengus dengan dingin. Wajah Oayetat juga sangat menyeramkan sekali, matanya memancarkan cahaya pembunuhan. Bocah, sebutkan nama gurumu bentak Sem Cie Sem Kun dengan suara yang parau. Li Cie Kiat tertawa, tetap ramah sikap pelajar berbaju putih Sili ini. Antara Elo Ociampoie dengan Boampoie tidak saling kenal mengenal pertamanya, juga hubungan kita seperti juga antara air sumur dengan air sungai yang tidak saling mengganggu, maka dari itu kita tidak perlu terlalu mengetahui soal pribadi masing-masing dan mengenai nama Insuboampoie, ku rasa itu sulit untuk Diterangkan oleh ku di muka orang ramai ini kata Cie Kiat dengan suara yang tenang. Cie Kiat membahasakan gurunya dengan sebutan Insu, guru yang berbudi. Wajah Sem Cie Sem Kun berubah merah padam. Bocah setan bentaknya memakil lagi dengan suara yang bengis. Apakah aku ini tak berharga menurut anggapanmu untuk mendengar nama gurumu yang harum dan besar itu ejeknya dengan matu mencilak bengis? Tetapi Cie Kiat tetap tertawa sabar. Jangan salah mengerti Elo Ociampoie kata Cie Kiat sabar. Sudah Boampoie katakan tak leluasa bagi Boampoie untuk menyebutkan nama Insu di muka orang ramai ini. Baiklah. Sekarang kita boleh main-main beberapa jurus lagi, dan kalau memang kau mengalami cedera di tanganku, maka janganlah nanti kau menyebut-nyebut nama gurumu untuk memohon belas kasihanku kata Sem Cie Sem Kun dengan menjengkol. Cie Kiat hanya tersenyum. Baru saja anak muda Sili ini mau menyahuti perkataan Sem Cie Sem Kun, tahu-tahu O'ayetat telah berteriak dengan suara mengguntur dan dia menyerang dengan hebat kepada Cie Kiat. Kalau dilihat dari Kero menyerang O'ayetat, maka jago-jago di bawah panggung mengetahui bahwa jago tua itu ingin membinasakan Cie Kiat, sehingga mereka jadi menguaktirkan sangat keselamatan jiwa si pemuda Sili ini. Hebat sekali serangan-serangan O'ayetat, tetapi bagi Cie Kiat tak berarti apa? Apa? Anak muda Sili ini tersenyum, tahu-tahu tubuhnya berkelebat-kelebat dengan gesit dan cepat. Setiap tangan O'ayetat bergerak dengan disertai oleh serangan mautnya, maka setiap kali pula tubuh Cie Kiat melejit-lejit bergerak dengan penuh kelincahan. Rupanya hal ini semakin membangkitkan kemurkaan dari Sem Cie Sem Kun. Dia sampai berteriak-teriak dengan buka dan berjingkrak-jingkrak disusul oleh serangan-serangannya yang mematikan. Dia mendongkol dan buka sekali, tetapi menghadapi Cie Kiat ini O'ayetat murka dan bergusar tanpa daya, karena anak muda Sili ini selain kosen pun lihai sekali ilmu silatnya. Cie Kiat selalu memperdengarkan suara tertawanya, sambil bertempur dia selalu berkata, Sabarelo O'chiam Po'e, tak baik orang cepat marah, karena bisa jadi cepat tua. Hal ini menambah kemendongkolan Sem Cie Sem Kun, dia memperhebat setiap serangannya, tetapi selalu saja dapat dihilangkan dan diegoskan oleh Cie Kiat. Suatu ketika, dikala Sem Cie Sem Kun sedang menyerang dengan dupakan kaki kirinya ke arah kemaluan Cie Kiat, maka dengan suara yang nyaring Cie Kiat berkata sambil melompat menghindarkan serangan itu. Sekarang telah cukup Bo'am Po'e mengalah katanya dengan tertawa. Nah, hati-hati ah elo O'chiam Po'e aku si angkatan muda akan berlaku kurang ajar. Dan benar-benar Cie Kiat telah mulai merangsek dengan pukulan berantai. Hal ini membuat Sem Cie Sem Kun jadi gelagapan juga, karena dengan cepat dia telah terdesak hebat. Cie Kiat sekarang sudah tidak berlaku sungkan-sungkan lagi, dengan cepat dan gencar dia melancarkan serangan-serangan yang berangkai kepada Sem Cie Sem Kun O'e Ye Tat. Malah dikala O'e Ye Tat sedang repot melompat mundur beberapa langkah ke belakang untuk menghindarkan serangan anak muda sili ini, Cie Kiat telah mengeluarkan suara siulannya yang panjang, tahu-tahu tubuhnya telah melompat. Tinggi sekali, tangannya bergerak cepat, dan dia berseru dengan suara yang tinggi, kena. Tangannya itu meluncur mengincar jalan darah Pai Mahiatnya Sem Cie Sem Kun O'e Ye Tat yang terletak di bagian dada sebelah kiri. Orang-orang yang menyaksikan semuanya terpaku kesima, mereka duga serangan Cie Kiat pasti berhasil dengan baik dan mengenai sasarannya. Tetapi O'e Ye Tat juga bukan jago sembarangan, dia memang sudah kenyang makan asam garam di dalam dunia persilatan, sudah beratus kali dia bertempur dengan jago liahai. Walaupun kini dia dalam keadaan terdesak begitu dan serangan jari tangan si anak muda sili itu sudah berada dekat sekali dengan dadanya di mana jalan darah Pai Mahiatnya mau dicengkeram oleh anak muda sili itu, maka dengan cepat membuang diri ke belakang, bergulingan di lantai panggung Lui Tai. Rasa malu dan harga diri sudah lenyap yang penting di saat itu dia dapat menghindarkan diri dari serangan Cie Kiat, karena kalau sampai jalan darah Pai Mahiatnya kena dicengkeram oleh Cie Kiat, pasti namanya akan lebih runtuh lagi, dia tentu benar-benar akan tak berdaya dan menderita malu yang tidak terhingga. Tetapi Cie Kiat mana mau melepaskan lawannya begitu saja. Dengan cepat anak muda sili ini telah melompat ke arah O'e Ye Tat, dikala orang sedang bergulingan begitu, kaki Cie Kiat bergerak akan menendang dengan kakinya, menotok jalan darah Pai Tai Hiatnya O'e Ye Tat. Tetapi O'e Ye Tat benar-benar kosan, benar-benar lihai, biarpun dirinya telah terancam begitu macam, toh dengan berani dia menggunakan tangan kirinya untuk mencengkeram kaki Cie Kiat, kemudian malah tahu-tahu dia telah mencelat berdiri dan membarengi sedang melompat berdiri begitu, tangannya juga bekerja akan menotok pada biji matu Cie Kiat. Hal ini memaksa Cie Kiat harus mengelakkan dan akhirnya melompat mundur ke belakang. Dengan melompat Cie Kiat menjauhkan diri darinya, maka O'e Ye Tat jadi bisa bernafas sesaat lamanya. Hatinya masih tergoncang. Dengan metem mencilak dia mengawasi Cie Kiat, tetapi sikapnya tidak seangkuh tadi dan juga tidak sebengis waktu pertama kali dia menegur Cie Kiat. Bocah! Ternyata kau memang mempunyai kepandayan yang lumayan katanya dengan suara yang tawar. Tetapi aku sudah mengatakan, kalau aku tidak bisa membunuh dan menghirup darahmu, aku tentu tidak akan berkelana di dalam kalangan Kang Ou lagi. Nah, bersiap-siaplah kau untuk menerima kematianmu. Setelah berkata begitu, tahu-tahu tangan O'e Ye Tat meraba pinggangnya. Sereot dia telah menarik sebatang pecut yang lemas dan bergigi, nyata itu adalah tulang seekor ular yang panjang sekali, dan tulang ular itulah dipakai untuk senjata pecut tersebut. Dengan tawah dingin O'e Ye Tat memutar-mutar senjatanya itu. HMMM, bersiap-siaplah kau untuk dijadikan sate pada pecutku ini katanya. Dan setelah berkata begitu, tangannya terayun dengan cepat. Pecut meletar dan menyerang ke arah leher Cie Kiat. Cie Kiat masih tetap berdiam diri di tempatnya dengan tenang. Tadi dia hanya melihat saja orang mencabut senjatanya itu, dan waktu pecut Sem Cie Sem Kun itu menyambar dirinya, dia juga masih berdiam diri saja. Orang-orang yang menyaksikan di bawah panggung Lui Tai tersebut jadi berkhawatir sekali, malah banyak yang berseru tertahan saking tegangnya suasana. Mereka mengkhawatirkan diri anak muda Sili itu akan menjadi korban pecut berdiri dari Sem Cie Sem Kun. Cie Kiat yang berdiri tenang di tempatnya sejak tadi memang telah bersiap-siap, dia mementangkan matanya lebar-lebar penuh kewaspadaan. Waktu pecut dari Oeyetat menyambar dengan cepat dan sudah berada dekat sekali dengan mengeluarkan siulan yang panjang sekali, tahu-tahu dia mengulurkan tangannya, dia telah menyambut pecut itu dengan dua jari tangan terpentang. Dengan suatu kecepatan yang luar biasa tahu-tahu pecut itu telah kena dijepit oleh jari telunjuk dan jari tengahnya. Pecut tersebut jadi tak bisa bergerak. Sem Cie Sem Kun Oeyetat jadi terkejut, dia mencelos hatinya, karena dia kaget bukan main. Dengan cepat dia membetot cambuknya itu, tetapi jangankan tertarik, bergerak saja tidak. Wajah Sem Cie Sem Kun jadi merah padam, dia mengerahkan wekangnya dengan sekuat tenaganya untuk menarik cambuknya tersebut. Tetapi jepitan jari tangan Cie Sem Kun sangat kuat sekali, sehingga cambuk itu tetap tidak bergerak. Cie Sem Kun Oeyetat tersenyum tawar waktu melihat Sem Cie Sem Kun wajahnya dipenuhi oleh butir-butir keringat. Kukira permainan kita telah cukup kata Cie Kiat dengan suara tawar. Dan membarengi dengan perkataannya itu, Cie Kiat mengerahkan lima bagian tenaga dalamnya, dia menggentak pecut itu. Seketika itu juga Sem Cie Sem Kun merasakan dirinya seperti terbang, kakinya tidak menginjak lantai panggung Lui Tai, karena memang kenyataannya tubuhnya itu terlambung tinggi sekali tertarik ke arah Cie Kiat. Anak muda Sili itu menekuk kaki kirinya, sehingga tubuhnya agak merendah. Di saat tubuh Sem Cie Sem Kun lewat di atas kepalanya, dia mengulurkan tangan kanannya menghajar telak dada Oeyetat. Terdengar suara nge-eek dari mulut Oeyetat, dan tubuhnya tambah kerasan beruk di tanah di bawah panggung. Dengan menderita kesakitan yang hebat, karena merasakan dadanya seperti mau remuk terhajar telak oleh tangan Cie Kiat, Sem Cie Sem Kun berdiri perlahan-lahan. Tetapi biarpun dia dalam keadaan kesakitan, toh cahaya matanya masih tajam dan mendelik ke arah Cie Kiat dengan memancarkan bahwa dia sangat mendendam kepada diri pemuda Sili tersebut. Bocah, kali ini kau memang dapat merubuhkan diriku, tetapi ingatlah pada suatu hari nanti tiga tahun lagi, aku pasti akan mencarimu kata Oeyetat dengan suara mendendam dan sambil melibatkan pecutnya ke pinggangnya kembali. Dan, budi kebaikanmu pada hari ini akan kuhajar lipat dua nantinya. Cie Kiat hanya tertawa saja mendengar perkataan orang, dia tidak bermaksud untuk melayaninya. Dengan tering sut-ingsut Sem Cie Sem Kun melangkah ke arah Song Kie Pa yang masih rebah pingsan di bawah panggung Lui Tai. Di bawah sorotan mati orang-orang yang mengawasi mereka guru dan murid, Sem Cie Sem Kun melangkah perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut. Waktu dia akan berlalu, sekali lagi dia memandang ke arah Cie Kiat dengan tatapan mati yang bengis. Dan, setelah itu barulah dia menjejakan kakinya, melompat ke atas dinding, lalu lenyap dari pandangan orang banyak. Cie Kiat sendiri telah melompat turun dari atas panggung. Dia menuju ke tempatnya berduduk lagi. Dia duduk di situ. Semua jago-jago di bawah panggung memuji kekosenan anak muda berpakaian serba putih sili ini, karena jarang sekali ada orang yang bisa menandingi kepandayan dari Sem Cie Sem Kun Oye Tat itu. Dan sekarang Cie Kiat bisa merubuhkan jago tua itu, berarti kepandayan Cie Kiat luar biasa sekali. Siang Wong Wee dan Siang Kielan telah mendatangi Cie Kiat, mereka memuji keliahayan dan kekosenan dari anak muda sili ini. Cie Kiat jadi likat, dia malu sendirinya, dan selain mengeluarkan perkataan merendah. Waktu Ong Kim Lok menyatakan terima kasihnya, dia juga mengatakan bahwa pertolongannya yang diberikan kepala pemuda si Ong itu, sebetulnya tidak berarti apa-apa. Semua orang yang melihat sikap dan perangai dari pemuda sili tersebut, yang walaupun mempunyai kepandayan yang luar biasa, toh masih tetap membawa sifat merendah diri dan ramah tamah, tidak angkuh, mereka jadi kagum sekali. Kalau memang Li Siaw Hiap mau, lebih baik Li Siaw Hiap menetap di sini di gubuku untuk beberapa hari lamanya guna menyatakan kekaguman kami atas kekosenan dan keliahayan ilmu silat Li Siaw Hiap kata Siang Wang Gui E. Li Cie Kiat telah menolaknya dengan rendah hati, dia mengemukakan alasan bahwa dia masih mempunyai urusan yang belum lagi diselesaikannya, maka dari itu terpaksa dia menolak tawaran dan kebaikan dari Siang Wang Gui E. Sesaat kemudian Paibu itu telah dimulai lagi. Ada dua jago silat muda yang naik ke atas panggung untuk memperebutkan gelar juara, demi dapat mempersuntingkan nona manis seperti Siang Kielan. Tetapi hati nona Siang itu telah terpikat pada Cie Kiat. Entah kenapa gadis ini jadi sering melirik ke arah tempat duduk Cie Kiat, dan kalau memang mereka bertemu pandang secara kebetulan, seketika itu juga si gadis menundukkan kepalanya dengan pipi yang berubah merah seperti tomat, dia juga melemparkan seulas senyum yang selalu dibalas oleh Cie Kiat. Nona Siang ini juga entah kenapa dia jadi mengharapkan agar Cie Kiat juga ikut turun Paibu memperebutkan dirinya, karena dia percaya, pasti Cie Kiat yang akan merebut kemenangan, karena Siang Kielan yakin akan kepandayan dari anak muda sili ini yang mempunyai kepandayan luar biasa sekali. Kepandayan tinggi, wajah kakep, dan care serta bicaranya menarik, maka hati siapa yang tak akan tertarik. Siang Kielan sendiri jadi berdoa, Semoga Cie Kiat cepat-cepat naik ke panggung guna ikut memperebutkan dirinya, agar secepatnya nanti akan diumumkan bahwa Cie Kiat adalah tunangannya. Tetapi betapa kagetnya hati si Nona Siang, karena dilihatnya pada suatu ketika Cie Kiat telah berdiri dari duduknya dan menuju ke pintu luar. Si gadis jadi sibuk. Pada saat itu di atas panggung sedang terjadi suatu keributan di antara dua orang anak muda yang sedang paibu, mereka masing-masing saling mempersalahkan, karena kedua senjata mereka masing-masing terlepas. Tetapi hal itu tidak menarik perhatian Nona Siang ini, Kielan jadi repot menggoyang-goyangkan tangan ayahnya. Tia, dia-dia mau pergi katanya dengan gugup. Siang Wang Gui'e jadi heran, dia melihat gadisnya ini kebingungan sekali. Juga Siang Wang Gui'e tidak mengetahui siapa yang dimaksud dia oleh Kielan. Siapa maksudmu tanya Siang Wang Gui'e kemudian. Itu. Li Xiao Hiap mau pergi kata Siang Kielan dengan wajah yang berubah merah, dan dia cepat-cepat menundukkan kepalanya. Siang Wang Gui'e menoleh ke arah tempat duduk Cie Kiat, dilihatnya memang benar anak muda Sili itu sedang melangkah akan menuju ke pintu keluar. Siang Wang Gui'e jadi sibuk juga. Kericuhan di atas panggung tidak menjadi perhatiannya lagi. Cepat-cepat dia mengejar Cie Kiat. Li Xiao Hiap. Li Xiao Hiap panggilnya dengan tergopoh. Cie Kiat mendengar dirinya dipanggil orang, dia menoleh. Tadi dia memang bermaksud untuk meninggalkan tempat ini. Dilihatnya Siang Wang Gui'e dan Mona Siang sedang mendatangi dengan cepat-cepat. Tampaknya mereka sibuk sekali. Li Xiao Hiap, kau mau kemana tegur Siang Wang Gui'e begitu dia sampai di depan Cie Kiat. Cie Kiat tersenyum tenang. Hak Seng rasa sudah cukup lama Hak Seng berdiam di sini, maka Hak Seng bermaksud akan melanjutkan perjalanan Hak Seng pula dia menyahuti. Apakah-apakah tak lebih baik kalau memang Li Xiao Hiap bermalam satu atau dua malam digubuk kami kata Nona Siang dengan gugup. Pada saat seperti itu lenyap rasa canggung dan malunya, dia merasa berat ditinggalkan oleh pria yang telah dapat menggedor pintu hatinya. Entah kenapa, biarpun dia bertemu dengan Cie Kiat belum lama, toh dia telah menyukainya. Cie Kiat tersenyum mendengar perkataan gadis itu. Terima kasih, Siang Kou Nyo kata Cie Kiat kemudian. Lain hari Hak Seng pasti akan mampir pula kemari. Dan Cie Kiat merangkapkan kedua tangannya, dia menjura memberi hormat kepada Siang Wang Gui'e dan Siang Kielan. Melihat orang berkeras juga ingin berangkat maka Siang Wang Gui'e jadi tidak bisa memaksa terus. Dia terpaksa membalas pemberian hormat orang, dan Kielan juga membalas pemberian hormat Cie Kiat dengan berat sekali. Seperti juga telah mengetahui apa yang dirasakan oleh putrinya, sebetulnya Siang Wang Gui'e juga setuju benar kalau Cie Kiat menjadi menantunya. Tetapi setelah memberi hormat kepada Siang Wang Gui'e dan Nona Siang itu, Cie Kiat telah memutar tubuhnya, melangkah meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Wajah Siang Kielan jadi berduka, guram sekali. Berat sekali hatinya ditinggal oleh pemuda yang telah dapat menarik hatinya. Mereka mengantarkan kepergian Cie Kiat sampai di muka pintu. Akhirnya bayangan anak muda Sili itu lenyap dari pintu. Siang Wang Gui'e yang mengetahui kesusahan hati putrinya, cepat-cepat dia menghiburnya. Mereka kembali ke tempat duduk mereka untuk menyaksikan Yang Pai Bu. Pada saat itu Diluitai telah diganti oleh dua orang lainnya yang sedang bertempur seru ingin memperebutkan kemenangan. Tetapi semua itu tidak menarik perhatian Siang Kielan, dia kemudian masuk ke dalam rumah dengan wajah yang berduka. Tak ada selera lagi baginya untuk menyaksikan keramaian itu, dan seandainya di antara Yang Pai Bu itu ada yang memperoleh kemenangan, Siang Kielan sudah bertekad akan menolaknya, karena dia akan menunggu di Cie Kiat atau juga menyusul mencari pemuda Sili itu, karena Cie Kiat benar-benar telah dapat menggedor pintu hati si gadis. Mari kita ikuti perjalanan Cie Kiat. Dia telah kembali ke penginapannya, dan cepat-cepat dia membungkus kembali pauhoknya, buntalannya. Dia bermaksud untuk berangkat meninggalkan kampung Liyong Gatsun pada saat itu juga. Perintah gurunya untuk membunuh penjahat besar yang bernama Liang Ban Chen telah dapat diselesaikan dan dilaksanakan, maka dari itu, masih ada beberapa perintah gurunya yang masih belum diselesaikannya. Waktu pemuda Sili ini sedang membereskan pakaiannya yang diikat ke dalam pauhoknya, buntalannya, tiba-tiba dia jadi teringat pada nona Siang Kielan. Wajah gadis Siang itu jadi membayang bermain di depan matanya. Tetapi sesaat kemudian, Cie Kiat telah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ah aku benar-benar tidak tahu malu pikirnya. Sudah jelas aku masih belum dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ensu ke atas pundaku, heneh, sekarang telah memikirkan wanita. He Cie Kiat, kau benar-benar tidak tahu diri. Sudahlah. Soal wanita dapat dipikirkan nanti dua atau tiga tahun lagi, dikala semua tugas yang diberikan oleh Ensu telah selesai. Dan Cie Kiat jadi tertawa lagi, kemudian dia meneruskan mengikat pauhoknya. Setelah membereskan segalanya, Cie Kiat keluar dari kamarnya. Dia memerintahkan kepada seorang pelayan untuk mempersiapkan kudanya. Tetapi dikala dia sedang menunggu pelayan itu, tiba-tiba datang seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar dan mukanya berewokan. Wajahnya mengis sekali, matanya memancar tajam, menandakan bahwa lelaki bertubuh tinggi besar ini mengerti ilmu silat. Li Sian Seng panggil lelaki berewok itu. Cie Kiat menoleh dengan terkejut. Dia merasa tidak mengenal lelaki bertubuh tinggi besar ini, tetapi mengapa orang ini mengetahui bahwa dia adalah orang shili? Siapakah lelaki bertubuh tinggi besar dan mukanya berewokan begitu? Li Sian Seng, ternyata kau telah berada di sini. Ayo ikut padaku, ada sedikit persoalan yang ingin kami bicarakan dengan mukanya lelaki bertubuh tinggi besar itu lagi. Cie Kiat jadi bingung. Tuan, mungkin Tuan salah mengenali orang kata Cie Kiat dengan cepat. Hak Seng tidak kenal dengan Tuan dan mungkin Tuan salah mata. Orang itu tertawa, tidak sedap sekali tertawa orang itu. Salah mengenali orang? Salah matah, tanyanya sambil tetap tertawa. Oh tidak mungkin. Bukankah kau bernama Li Cie Kiat? Kembali Cie Kiat jadi terkesiap hatinya, dia bingung bercampur heran melihat orang mengetahui nama dan senya begitu jelas. Siapakah Tuan, mengapa Tuan mengetahui nama dan sekutanya Cie Kiat dengan heran? Lelaki berwok itu kembali tertawa. Jangan heran kata Cie berwok dengan suara asran. Kalau memang Li Sian Seng mau mengetahui siapa kami sebenarnya, maka ikutlah aku sebentar. Cie Kiat bersangsi sebentar. Dia duga di belakang orang ini tentu ada peristiwa yang cukup hebat. Bagaimana? Kau mau ikut atau tidak tanya orang yang mukanya berwok? Tersebut waktu dia melihat orang bersangsi. Akhirnya Cie Kiat mengangguk juga. Baiklah. Jauhkah tempat yang harus kita tuju tanyanya? Orang itu menggelengkan kepalanya. Hanya beberapa Li saja dia menyahuti. Pada saat itu pelayan yang membawa kuda Cie Kiat sudah sampai. Cie Kiat memberikan persen kepada pelayan itu, terus dia tuntun kudanya itu. Kau membawa kuda tanya Cie Kiat kepada orang berwok tersebut. Orang berwok itu mengangguk cepat-cepat. Kutambatkan di muka rumah penginapan ini dia menyahutinya. Persoalannya sangat panjang kalau diceritakan, maka dari itu lebih baik Li Sian Seng melihatnya dengan kepala metu sendiri. Cie Kiat mengangguk. Ya begitu pun boleh kata anak muda Sili ini. Hanya yang membuatku. Jadi bingung dari mana kau mengetahui nama dan siku orang itu tersenyum. Sudah ku katakan, nanti Li Sian Seng akan mengetahui dengan sendirinya menyahuti orang itu. Cie Kiat tersenyum sambil mengangkat pundaknya, kemudian dia menuntun kudanya keluar rumah penginapan, setelah itu dia melihat lelaki berwok tersebut menuju ke seekor kuda berbulu merah yang tertambat di bawah pohon. Dengan gerakan yang gesit, menandakan ginkeng orang tersebut tidak lemah, lelaki itu melompat naik ke atas kudanya. Cie Kiat juga menaiki kuda putihnya. Ayo kita berangkat kata Cie Kiat sambil tersenyum, tak tampak sedikit pun perasaan di Juri di wajah anak muda Sili ini walaupun dia harus mengikuti orang berwokan yang belum dikenalnya itu. Orang berwok tersebut mengeduk tali kekang kudanya dan dengan cepat kuda tunggangannya itu mencongklang berlari dengan cepat. Cie Kiat hanya mengikuti saja di belakangnya. Orang berwok tersebut melarikan kuda tunggangannya yang berbulu merah tersebut menuju ke luar kampung Liongak Cium. Dalam waktu yang sangat singkat mereka telah berada di luar kampung Liongak Cium. Tetapi lelaki berwok tersebut masih terus juga melarikan kuda tunggangannya itu ke arah selatan. Cie Kiat hanya mengikuti dari belakangnya saja. Anak muda Sili sangat penasaran sekali, dia ingin sekali mengetahui apa maksudnya lelaki berwokan ini mengajak dirinya mengikuti dirinya. Maka dari itu, sebagai seorang jago yang mempunyai kepandaian sempurna, Cie Kiat tidak Juri nanti menghadapi sesuatu, karena dia percaya akan kesanggupan dirinya untuk menghadapi orang berwok itu kalau memang dia bermaksud jelek pada dirinya. Jauh juga orang berwok tersebut yang bertubuh tinggi besar melarikan kudanya, sampai akhirnya ketika mereka sampai di muka sebuah rumah yang terpencil sendiri rumah batu yang bentuknya sangat aneh, barulah orang berwok itu berhenti di muka rumah itu. Cie Kiat juga menarik les kekang kudanya, dia tidak lantas turun dari kuda tunggangannya, melainkan mengawasi rumah yang bentuknya sangat aneh itu. Rumah itu dibangun dari batu kuat dan kokoh sekali tampaknya, namun bentuk rumah batu tersebut lucu sekali, hanya segi empat menyerupai kotak, tanpa wungan genteng, tertutup seluruhnya oleh batu, dan juga tampaknya tidak mempunyai jendela. Dengan bentuknya yang aneh itu, rumah tersebut jadi luar biasa sekali. Cie Kiat melihat lelaki berwok itu telah melompat turun dari kuda tunggangannya. Dengan langkah lebar lelaki berwokan tersebut menghampiri rumah batu itu lebih dekat. Kemudian tampak lelaki bertubuh tinggi besar ini menekuk kedua kakinya berlutut memberi hormat ke arah rumah batu itu. T.E. Chu Chong Teng San dengan ini memberitahukan bahwa undangan bunga teratai telah dipenuhi oleh orang silih dan bernama Cie Kiat itu dan lelaki berwok yang mengaku bernama Chong Teng San tersebut mengangguk-anggukan kepalanya tiga kali, kemudian baru bangkit berdiri. Di antara kesunyian suasana di sekitar tempat itu, terdengar suara tertawa yang menyeramkan dari dalam rumah persegi empat menyerupai kotak itu, Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Yang terbuat dari batu itu bulu tengkuk Ciekyat jadi meremang berdiri, suara tertawa orang di dalam rumah batu itu sangat menyeramkan sekali, seperti juga suara tertawanya setan penasaran. Ciekyat jadi memandang ke arah lelaki berwok itu, Chong Teng San, dengan sepasang alis mengerut. Chong Teng San telah memutar tubuhnya menghadap ke arah Ciekyat. Li Sian Seng, mari kita masuk ajaknya waktu dia melihat si pelajar berbaju putih ini masih bercokol terus di atas kuda putihnya. Ciekyat mengangguk. Baik dia menyahuti. Tetapi bolehkah Hak Seng mengetahui terlebih dahulu, siapakah orang di dalam rumah itu? Teng San tersenyum, tetapi Ciekyat yakin dan pasti dibalik dari senyum orang si Chong tersebut mempunyai suatu tabir rahasia. Nanti Li Sian Seng akan mengetahui dengan sendirinya katanya cepat. Ciekyat tidak bertanya lagi, melainkan dia melompat turun dari kuda putihnya. Dia membiarkan kuda tunggangannya itu memakan rumputan yang banyak bertumbuhan di sekitar tempat tersebut. Dengan langkah lebar dan tanpa bersangsi sedikit pun Ciekyat mengikuti Teng. San hanya yang membuat Ciekyat bingung adalah di mana pintu rumah itu, karena rumah tersebut dibangun dalam bentuk empat persegi, dan tak tampak pintunya. Chong Teng San melangkah ke arah samping kiri rumah itu, di situ ada sebuah sumur yang di tepian sumur itu telah ditumbuhi oleh pohon alang-alang. Teng San menghampiri sumur itu. Ciekyat hanya mengikuti di belakangnya saja. Waktu sampai di dekat orang si Chong itu, Teng San menengok kepada Ciekyat. Ciekyat. Kita masuk melalui sumur ini katanya sambil tersenyum. Ciekyat jadi mengerutkan alisnya lagi. Dia bertambah heran. Adakah orang yang masuk ke dalam rumah melalui sebuah sumur? Apakah orang-orang di dalam rumah yang bentuknya pun aneh itu adalah orang-orang yang sinting? Ciekyat melongok ke dalam sumur itu, dilihatnya sumur itu adalah sebuah sumur kering, yang dalamnya antara lima tombak lebih. Belum sempat Ciekyat untuk berpikir terlebih jauh lagi. Chong Teng San telah melompat masuk ke dalam sumur itu. Ciekyat melongok ke dalam sumur itu, tampak olehnya Teng San sampai di dasar sumur itu dengan selamat. Seperti juga dia telah biasa melompat masuk keluar di sumur itu. Hayo lompat li siang seng terdengar suara Teng San berteriak dari dalam sumur. Ciekyat masih ragu-ragu sejenak, dia bimbang sesaat. Karena biar bagaimana dia belum mengenal orang si Chong yang selalu merahasiakan mengenai dirinya. Lagi pula siapa yang ada di dalam rumah batu persegi empat itu juga Ciekyat tak mengetahuinya dengan jelas. Tetapi Ciekyat adalah seorang pemuda yang berani sekali walaupun dia melihat keadaan sangat misterius dan penuh diselimuti oleh tabir rahasia, toh dia akhirnya melompat juga ke dalam sumur itu, tubuhnya melayang ke dalam sumur yang dalamnya kurang lebih di antara lima tombak. Begitu kaki Ciekyat menginjak tanah dasar sumur tersebut, pandangan Ciekyat agak gelap karena suasana di dalam sumur itu tak ada penerangannya. Dengan mengandalkan ginkangnya, maka Ciekyat tidak mengalami kesukaran melompati sumur yang cukup dalam itu. Teng San telah maju ke arah terowongan yang terbentang di hadapan mereka. Ciekyat hanya mengikuti dari belakang orang si Chong itu. Seketika itu juga barulah Ciekyat mengetahui bahwa sumur tersebut adalah merupakan jalan rahasia untuk menuju ke dalam rumah berbentuk empat persegi tanpa pintu tanpa jendela itu. Jadi sumur yang telah kering itu dijadikan sebagai pintu keluar masuk dari orang-orang yang memasuki rumah persegi empat tersebut. Ketika mereka keluar dari lorong sumur itu, mereka sampai di sebuah ruangan. Begitu melihat seisi ruangan itu, hati Ciekyat jadi tergoncang juga. Dilihatnya di dalam sebuah ruangan tampak sebuah meja panjang, di situ di kursi masing-masing duduk delapan belas orang. Wajah orang-orang itu bermacam-macam bentuknya, ada Tujin, ada Weesyo, ada yang berpakaian pengemis yang di punggungnya mengemblok beberapa lembar karung dan juga terdapat orang yang berdandan petani. Dan yang luar biasa, yang membuat hati Ciekyat jadi tergoncang adalah wajah ke delapan belas orang yang duduk mengelilingi meja itu semuanya rata-rata jelek-jelek dan menyeramkan, pecat-pecat mengerikan, seperti juga muka setan. Di samping dari meja panjang itu, di sebuah kursi yang besar dan beralaskan kulit macan, tampak duduk seorang berpakaian sangat aneh sekali. Dia memakai kun, kaun, wanita yang berwarna-warni, juga rambutnya terurai panjang sekali. Wajahnya pun luar biasa sekali, mungkin dibandingkan dengan ke delapan belas orang yang duduk di meja panjang di dekatnya itu, wajah orang inilah yang paling jelek dan buruk. Di samping orang tersebut berdiri seorang pengemis yang sedang menundukkan kepala saja. Ketika melihat pengemis tersebut, seketika itu juga Ciekyat teringat bahwa pengemis itu adalah pengemis yang pernah diajumpai di perut Gunung Fungsan, dan Ciekyat pernah bertanya kepada pengemis ini mengenai letak kampung dari Liong Gacung. Waktu Ciekyat menegaskan lagi, ternyata wajah orang yang duduk di kursi macan itu selain menyeramkan, pun tampak bengemis sekali. Orang yang duduk di kursi macan itu juga mengawasi ke arah Ciekyat dan Cong Teng San wajahnya tak sedap untuk dilihat. Dan dia tertawa terkekeh lagi dengan wajah yang bengis sekali. Selamat datang di tempat kami yang buruk ini kata orang bermuka bengis itu. Dan kedatangan kalian memang sedang kami tunggu. Ciekyat maju beberapa langkah, sedangkan Cong Teng San telah menghampiri lebih dulu ke arah orang yang duduk di bangku beralaskan kulit macan itu. Dia menekuk kedua kakinya dan berlutut di hadapan orang tersebut. T.E. Chu telah kembali dan membawa orang Shili ini menurut perintah kau cu kata Cong Teng San orang yang duduk di kursi beralaskan kulit macan itu mengangguk. Ya, kau telah melakukan tugas dengan baik sekali katanya dengan suara yang perlahan sekali. Sikapnya acuh tak acuh, malah kemudian dia mengibaskan tangannya memerintahkan Cong Teng San untuk bangkit berdiri. Cong Teng San bangun setelah mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali lagi. Dia menyingkir ke tepian. Orang bermuka jelek ini telah melambaikan tangannya ke arah Ciekyat. Kemari kau mendekat, panggilnya dengan suara yang agak parau. Walaupun dirinya sedang diliputi oleh kesangsian yang sangat, toh Ciekyat datang menghampiri. Engkau lah yang bernama Lee Ciekyat. Tanya orang bermuka jelek itu setelah Lee Ciekyat datang menghampiri lebih dekat. Ciekyat mengangguk. Ya dia menyahuti dengan suara tegas. Memang aku orang yang kau maksudkan itu. Orang yang duduk di kursi beralaskan kulit macan itu tertawa. Tidak sedap sekali suara tertawa orang itu. Agak menyeramkan. Bagus. Kau adalah orang yang ke-18 yang menanyakan letak dari perkampungan Leonggak Chun kepada orangku ini kata orang yang duduk di kursi. Beralaskan kulit macan itu sambil menunjuk ke arah pengemis yang sedang berdiri tegak di sampingnya. Ciekyat menuruti tunjukan dari orang itu, dia melihat ke arah pengemis itu. Tampak si pengemis tersenyum ke arah Ciekyat dan menganggukkan kepalanya. Ciekyat membalas senyuman si pengemis, dia pun mengangguk. Di dalam hati Ciekyat jadi membatin HMMM, pantas mereka mengetahui, si pengemis inilah yang telah bertemu denganku di perut gunung dan padanya telah kuberitahukan si dan namaku. Sedangkan orang yang duduk di kursi beralaskan kulit macan itu menoleh ke arah ke-17 orang duduk di meja panjang. Saudara-saudara, inilah Lee Sian Seng, Lee Siu Chai, yang tadi telah kuceritakan. Lee Siu Chai akan termasuk salah seorang pengikut dari perlombaan yang akan kita adakan katanya dengan suara yang parau. Ketujuh belas orang yang sedang duduk di meja panjang itu semuanya berdiri. Mereka merangkapkan tangannya menjura kepada Ciekyat. Ciekyat juga membalas penghormatan orang-orang itu, dia jadi repot sekali. Sedangkan orang yang duduk di kursi beralaskan kulit macan itu telah menunjuk ke sebuah kursi yang masih kosong di belakang meja panjang tersebut, yang terletak paling sudut dari urutan ke-17 orang lainnya. Itulah tempat muli Siu Chai kata orang itu. Aku pelek Ciekyat meminta dengan sangat agar kau menuruti setiap perintah dari kami dan syarat dari kami, karena kalau memang kau tidak menuruti perintah kami, maka mungkin kau akan mengalami suatu rintangan dan juga akan menemui kesulitan. Kami tentu akan merasa tidak enak sekali padamu, karena biar bagaimana kau adalah tamu kehormatanku. Ciekyat sedang kebingungan yang sangat, dia tidak mengerti apa maksud dari orang bermuka jelek itu. Dan juga di hati anak muda Sili ini sedang dipenuhi oleh tanda tanya akan peristiwa selanjutnya yang akan dihadapi olehnya. Ini, ini. Katanya tergugu, dia ingin meminta penjelasan. Tetapi orang bermuka jelek, di mana di wajahnya terdapat banyak sekali cacat bekas bacokan senjata tajam itu, yang mengaku bernama OEN Lethat, telah tertawa lagi dengan suara parau menyeramkan. Duduklah katanya tegas sekali sambil mengibaskan tangannya. Ciekyat jadi ragu-ragu sesaat, dia baru menanyakan lagi, OEN Lethat telah mengibaskan tangannya lagi. Duduklah katanya lagi dengan suara yang lebih tegas. Karena ingin mengetahui kelanjutan dari peristiwa ini, maka akhirnya Ciekyat tidak banyak bertanya lagi. Dan menghampiri ke arah kursi yang ditunjuk dan diperuntukkan bagi dirinya. Ciekyat duduk di situ. Sedangkan OEN Lethat telah menoleh ke arah ke 17 orang lainnya. Dia tersenyum, tetapi tetap saja senyumnya itu tak enak dipandang. Kemudian dia juga menoleh kepada si pengemis yang berdiri di sampingnya. Dia menganggukkan kepalanya. Si pengemis telah membungkukan tubuhnya, mendekatkan telinganya kepada mulut orang si OEN itu. Tampak OEN Lethat membisikkan sesuatu, dan si pengemis mengangguk-anggukkan kepalanya sambil sebentar-sebentar mengiakan. Orang-orang yang lainnya yang berada di situ hanya mengawasi saja. Tak ada salah seorang di antara mereka yang membuka suara. Sehingga untuk sementara waktu keadaan di ruangan tersebut jadi hening sekali. Tampak si pengemis, setelah mendengarkan apa yang dibisikkan oleh OEN Lethat, dia bergegas keluar dari ruangan itu, memasuki sebuah ruangan lainnya, menghilang di situ. OEN Lethat melambaikan tangannya lagi memanggil Chong Teng San dengan cepat orang si Chong itu menghampiri dengan sikap yang menghormat sekali. Kembali Lethat membisikkan sesuatu kepada orang si Chong itu. Setelah itu, tampak Chong Teng San juga bergegas menuju keluar dari ruangan tersebut. Setelah kedua orangnya itu keluar dari ruangan itu, maka kembali Lethat menoleh kepada Ciekyat Brahmat. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya memang hal ini bukan menjadi urusan saudara, namun karena saudara memang kebetulan datang ke kampung Leonggat Siung, Maka aku OEN Lethat ingin meminta sedikit kerelaan saudara-saudara untuk menyaksikan sesuatu dan sebetulnya hal ini suatu kejadian yang langka dan jarang. Sekali dapat saudara temui, pula jarang terjadi di dalam dunia persilatan. Dan, dengan menyaksikan benda yang akan aku perlihatkan, maka itu termasuk suatu keberuntungan saudara-saudara sekalian dan setelah berkata sampai di situ, Maka OEN Lethat telah batuk-batuk beberapa kali. Semua orang tak ada yang mengeluarkan suara, mereka hanya mengawasi saja. Begitu juga Ciekyat, dia berdiam diri, hanya mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh orang Si OEN tersebut selanjutnya. Pada saat itu Lethat telah melanjutkan perkataannya lagi, maka dari itu, pada hari ini saudara-saudara memperoleh suatu keberuntungan sebuah mustika yang tiada taranya di dalam dunia persilatan, yang akan membuat mengiler semua jago-jago di dalam rimba persilatan. Dengan sangat beruntung aku telah menemukan benda itu dan bermaksud untuk memperlihatkan kepada saudara-saudara. Dan OEN Lethat menyapu orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut dengan kilatan mati yang tajam sekali. Ciekyat jadi tambah heran, benda mustika apa yang dimaksudkan oleh orang Si OEN tersebut. Mengapa tampaknya Lethat menganggap benda yang baru ditemukannya itu adalah mustika yang tiada taranya di dalam dunia persilatan? Apakah benda mustika yang dianggap begitu berharga oleh Lethat adalah pedang pusaka atau pula golok pusaka yang telah berusia ribuan tahun dan sangat tajam sekali? Atau mungkin juga orang Si OEN ini telah menemukan peta harta yang sangat besar jumlahnya? Memang, memang benda itu sangat berharga, mengapa orang Si OEN tersebut sengaja mengundang jago-jago rimba persilatan untuk ikut menyaksikan benda pusaka tersebut? Apakah Lethat tidak jari kalau nanti salah seorang di antara ke-18 orang yang diundangnya itu jadi mengilir melihat benda tersebut dan berusaha untuk merebutnya? Bukankah Lethat sendiri yang telah mengatakan bahwa benda pasaka itu akan membuat para jago-jago di dalam rimba persilatan akan merah matanya dan mengilir untuk memilikinya? Tetap PCI Kiap tetap berdiam diri saja, walaupun di hatinya anak muda Sili ini dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tidak terpecahkan. Sedangkan OEN Lethat setelah mengawasi ke-18 jago itu Silih berganti dia tertawa lagi dengan suara yang parau menyeramkan. Kemudian dia menghela nafas. Ya, tentu di hati kalian akan bertanya-tanya, mengapa aku menemui barang mustika itu lalu ingin memperlihatkan barang mustika itu pada kalian? Mengapa aku tidak menyimpannya dan secara diam-diam memilikinya untuk diriku sendiri? Ya toh dan kembali orang SILEN itu tertawa, juga matanya menyapu jago-jago yang ada di situ dengan metu yang memancar tajam sekali, berkilat aneh sekali. Tetapi tetap saja tak ada seorang di antara mereka yang membuka suara, ke-18 jago itu masing-masing berdiam diri saja. Mereka hanya mengawasi ke arah orang SILEN ini dengan pancaran metu yang bertanya-tanya. OEN Lethat telah tertawa lagi dengan suaranya yang tidak enak didengar itu. Ya aku sebagai seorang tokoh di dalam rimba persilatan, biar bagaimana aku? Menginginkan agar saudara-saudara juga dapat ikut menyaksikan kemujijatan dari mustika itu? Benar-benar hal ini sangat langka sekali dan jarang terjadi. Nah sebentar lagi kita akan menyaksikan benda mustika itu. Tanda petik. Sehabis berkata begitu, OEN Lethat tertawa gelak-gelak sampai tubuhnya tergoncang hebat. Tiba-tiba di antara ke-18 orang itu telah bangun berdiri seorang Hwe Sio. Aku ingin bertanya, kau cu teriak si Hwe Sio dengan suara yang nyaring kedengarannya. Dia memanggil OEN Lethat dengan sebutan kau cu, yang berarti pimpinan dari sebuah perkumpulan, ketua perkumpulan. OEN Lethat menoleh ke arah si Hwe Sio, kedua biji matanya memain tak hentinya. Apa yang ingin ditanyakan oleh Tua Hwe Sio tanya Lethat dengan suara yang tetap parau dan membuat anak telinga jadi sakit mendengarnya. Si Hwe Sio mendehem dulu sebelum dia bertanya. Seperti sahabat-sahabat lainnya yang ada di sini, maka Pin Cheng masih belum mengerti apa maksud dari kau cu mengundang kami kemari. Kalau memang hanya untuk menyaksikan suatu barang mustika, ku rasa tidak perlu sampai kau cu mengundang sekian banyak jago-jago rimba persilatan seperti sekarang ini. Mendengar pertanyaan si Hwe Sio, maka OEN Lethat tertawa. Elo Osuhu katanya dengan suara yang tetap parau dan perlahan sekali. Memang mengherankan sekali kalau aku hanya mengundang kalian untuk menyaksikan benda mustika. Tetapi harus Elo Osuhu mengetahui, benda mustika ini bukan sembarangan benda mustika yang banyak terdapat di dalam rimba persilatan atau di dalam sungai telaga. Benda mustika yang kutemui adalah sebuah benda mustika yang benar langka dan tidak akan ada duanya di dalam rimba persilatan. Lagi pula, aku hanya mengundang jago-jago yang kebetulan akan mengunjungi perkampungan Liong Gatsun saja, maka janganlah Elo Osuhu mempunyai suatu prasangka yang tidak-tidak kepada pihak kami. Elo Osuhu adalah Hitky Yang Siansu dari Siaulim Siyye, dan tentunya Elo Osuhu mempunyai banyak pengalaman, dengan melihat benda mustika yang akan ku perlihatkan itu, akan menambah pengalaman Elo Osuhu. Dan setelah berkata begitu, kembali Oen Le Tat tertawa gelak-gelak. Si Hwe E Sio, yang ternyata memang benar adalah Hitky Yang Siansu dari perguruan Siaulim Siyye, telah mengangguk. Baiklah. Pin Cheng jadi ingin menyaksikan juga benda mustika yang kau cu katakan sangat langka dan tak akan ada duanya di dalam rimba persilatan katanya. Le Tat mengangguk. Duduklah tenang-tenang, Elo Osuhu katanya dengan suara yang tetap parau. Si Hwe E Sio telah duduk kembali, Hitky Yang Siansu memang seorang pertapaan yang selalu ingin mengetahui keganjilan-keganjilan dan keandahan-keandahan yang ada di dalam rimba persilatan. Maka dari itu, dia memang ingin sekali menyaksikan benda mustika yang dikatakan oleh Le Tat. Tetapi begitu si Hwe E Sio telah duduk kembali di kursinya, Chu Jin yang duduk di kursi nomor 9 telah berdiri dengan cepat. Pintu juga ingin bertanya sedikit kepada kau cu kata Chu Jin itu dengan suara yang nyaring. Silahkan. Apa yang ingin Tu Tiang tanyakan tanya OEN Le Tat tenang. Menurut kau cu benda mustika itu tidak akan ada duanya di dalam rimba persilatan, maka dari itu bolahkah kami mengetahui terlebih dahulu benda macam? Apakah itu tanya si Chu Jin? Chi Yang Yang Chin Jin kata OEN Le Tat dengan tertawa. Sikapnya tenang seperti biasa. Ku kira lebih baik Tu Tiang duduk saja tenang-tenang, karena sebentar lagi juga orang-orangku akan membawa keluar benda mustika itu bersabarlah sebentar lagi saja, tak akan terlalu lama bukan? Chu Jin itu, yang memang bergelar Chi Yang Yang Chin Jin, telah mengangguk. Baiklah. Pintu akan tunggu dengan sabar, karena memang Pintu ingin Sekali melihat dan menyaksikan benda mustika yang kau cu katakan itu kata si Chu Jin sambil tersenyum dan duduk kembali di kursinya. Tetapi telah bangun pula seorang Niekau, pertapa seorang wanita. Pai Niekau juga ingin menanyakan sesuatu kepada kau cu, kata Niekau itu dengan suara yang perlahan. Niekau itu telah berusia di antara 55 tahun. Namun wajahnya telah penuh oleh kulit yang keriput, dan juga tubuh si Niekau agak membungkuk. Di tangan pertapa wanita yang sudah tua ini tergenggam sebatang hutim, kebutan untuk seorang pertapa. Lei Tat tertawa. Sebutkanlah apa yang ingin si Niekau ketahui tanya orang Si OEN tersebut. Si Niekau batuk-batuk beberapa kali sebelum dia memulai perkataannya. Sebetulnya memang Pai Niekau dapat duduk dengan tenang dan sabar menantikan sampai orang-orang kau cu mengeluarkan benda mustika itu, bahwa harus Pai Niekau jelaskan di sini, bahwa Pai Niekau masih mempunyai urusan lain yang harus Pai Niekau selesaikan, maka dari itu, dengan sangat menyesal, kalau memang benda mustika itu masih terlalu lama sekali akan dikeluarkannya, Pai Niekau akan mengundurkan diri untuk pamitan meminta diri. Pai Niekau tidak bisa terlalu membuang-buang waktu di sini hanya ingin menyaksikan sebuah benda yang kau cu ketemukan itu. Mendengar perkataan pertapa wanita yang sudah tua itu, OEN Letat tertawa. Aku memang mengetahui Sian Niekau masih mempunyai urusan yang penting. Tetapi biar bagaimana aku meminta agar Sian Niekau memberikan sedikit waktu. Dengan rela guna menyaksikan benda mustika yang tiada duanya di dalam rimba persilatan. Maka dari itu, duduklah tenang-tenang dulu Sian Niekau, kalau memang nanti urusan Sian Niekau jadi berantakan disebabkan Sian Niekau membuang waktu menyaksikan benda mustika itu di tempatku ini maka aku akan bertanggung jawab dan akan memberikan bantuan sekuat tenagaku agar persoalan Sian Niekau dapat selesai dengan cepat. Tanda petik. Mendengar perkataan orang Sian itu, tampak Niekau tua itu bimbang sesaat. Bagaimana pengim Elo Onie tanya Letat waktu melihat Niekau tua itu berdiri saja digelimangi oleh perasaan ragunya. Si Niekau memang bergelar pengim Elo Onie, dan dia adalah murid Godbye P tingkatan yang ketiga. Ditanya begitu oleh Letat, si Niekau, pengim Elo Onie mengangguk. Baiklah. Aku akan membuang waktu untuk sesaat lamanya lagi. Tetapi aku minta agar kau mempercepatkan waktu untuk memperlihatkan benda mustika itu. Semakin cepat semakin baik kata Sian Niekau. Letat mengangguk dengan cepat. Baik. Baik. Aku pasti akan secepatnya memperlihatkan benda mustika yang kutemui beberapa saat yang lalu. Kau tentu tidak akan menyesal menyaksikan benda mustika itu, pengim Elo Onie. Pengim Elo Onie kembali duduk di tempatnya. Setelah itu tidak ada yang bertanya lagi, semuanya membungkam. Ciekyat melihat itu, di hati anak muda Sili ini masih dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang masih belum dapat dipecahkan olehnya. Dia berdiri dari duduknya. Kau Chu panggilnya dengan suara yang perlahan, tetapi tegas. Dia juga memanggil OEN Letat dengan sebutkan Kau Chu, karena semua orang memanggil orang Sili OEN itu dengan sebutan Kau Chu, maka dia hanya mengikuti saja. Aku juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kau Chu dan agar Kau Chu mau memberikan penjelasan. Melihat anak muda Sili ini yang bertanya, wajah Kau Chu OEN Letat itu jadi berubah sedikit, tetapi kemudian dengan cepat dia tersenyum. Apakah yang ingin ditanyakan oleh Li Siu Chai tanyanya? Letat memanggil Li Ciekyat dengan sebutan Li Siu Chai, yang berarti pelajar Sili. Ciekyat ragu-ragu sesaat, tetapi kemudian dia berkata juga, sebetulnya memang tak seharusnya aku menanyakan beberapa pertanyaan yang akan ku tanyakan kepada Kau Chu, namun karena aku benar-benar ragu tidak mengerti dan tidak paham apa yang sedang Kau Chu kerjakan ini, mau tak mau aku harus menanyakannya juga. Letat tertawa-tawar. Tanyakanlah katanya kemudian. Menurut Kau Chu bahwa jago-jago yang berada di sini dan sahabat-sahabat lainnya semua ini berada di sini adalah atas undangan Kau Chu untuk ikut menyaksikan mustika yang luar biasa sekali menurut Kau Chu. Tetapi kalau memang seumpamanya ada salah seorang sahabat di antara kami yang menolak untuk ikut menghadiri diperlihatkan mustika itu, dan kami tidak bersedia menghadirinya, apakah itu tak menjadi halangan? Bolehkah itu? Letat mengerutkan alisnya, dia berdiam sesaat, tangannya mempermainkan beberapa lembar dari kumisnya. Bagaimana Kau Chu tanya Ciekiat lagi dengan cepat waktu dia melihat OEN Letat tidak lantas menjawab pertanyaannya itu? Letat menghela nafas. Ya, sebetulnya memang aku tidak bisa memaksa mengenai kehadiran atau kemudian kalian untuk ikut menyaksikan barang mustika itu, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau memang salah seorang di antara kalian keberatan untuk ikut menyaksikan mustika itu dan menolak undanganku, aku tentunya tidak akan bisa berbuat apa-apa atas diri kalian. Setelah menyahuti sampai di situ, Letat berdiam sesaat. Dia mengawasi Ciekiat dengan metu yang tajam sekali, wajahnya jadi semakin tidak enak untuk dilihat. Ciekiat balas memandang orang si OEN itu yang sedang menatapnya, dia menentang pandangan metu OEN Letat yang tajam berkilat. Tetapi kemudian Letat menghela nafas, dia tersenyum pahit. Seumpamanya kalau memang di antara kalian ada yang menolak undanganku maka hal itu tentu akan menyinggung perasaan pribadiku. Secara baik-baik kami ingin sekali mengundang kalian, dan malah telah mengundangnya dengan care yang baik sekali, lalu kalian menolaknya, bagaimana perasaanku? Dengan begitu, berarti orang yang tidak bersedia menghadiri undanganku itu tidak memandang sebelah metu kepadaku. Ciekiat tertawa, manis sekali tertawa anak muda sili ini waktu dia mendengar perkataan dari orang si OEN itu. Kau cu jangan salah mengerti kata Ciekiat dengan cepat. Kalau memang ada orang yang tidak bersedia untuk menghadiri atau memenuhi undangan kau cu, bukanlah berarti dia tidak memandang sebelah metu atau tidak mengindahkan kau cu, seumpamanya orang itu sedang menghadapi suatu persoalan penting, soal mati hidupnya, lalu dia menerima undangan kau cu ini yang mau tak mau akan membuang waktunya. Apakah orang itu bersalah juga kalau memang dia menolak? Disanggapi begitu oleh Ciekiat, OEN letak jadi mengerutkan alisnya. Tetapi di antara kalian yang ku undang ini tidak ada seperti apa yang Li Siu Chai katakan itu, bukan dia balik bertanya. Ciekiat tersenyum lagi, dan tetap senyum anak muda sili ini sangat manis, menambah kecakapan wajah Ciekiat, Lagi pula sikapnya sangat tenang sekali, sangat sabar dan wajar sekali. Memang, mungkin di antara kami dari jago-jago yang diundang oleh kau cu tidak ada yang seperti ku katakan itu katanya sabar, suaranya juga tenang, sabar. Tetapi yang ingin ku ketahui kalau memang sampai ada juga di antara kami yang begitu, lalu langkah apa yang akan kau cu ambil terhadap orang tersebut? Kembali letak mengerutkan sepasang alisnya, dia dihadapi oleh pertanyaan yang agak sulit bagi dirinya. Tetapi dengan cepat orang si OEN ini telah dapat memikirkan apa yang harus dijawabnya. Baiklah, Li Siu Chai lebih baik lagi sekarang ini kalau memang kita bicara. Secara belak-belakan dan tanpa tedeng aling-aling, kita bicara terus terang saja. Kalau memang tadi seumpamanya ada salah seorang di antara kalian yang menolak undanganku, maka, dengan sangat menyesal harus ku katakan, bahwa aku sebetulnya tidak mau melihat ada orang yang tidak memandang diriku, dan juga aku memang tidak mau kalau sampai terjadi ada orang yang tidak mau memenuhi undanganku, Karena kalau memang sampai hal itu terjadi, tentu orang-orangku tidak akan mau mengerti dan aku tidak akan bisa membendung mereka dari hawa amarah. Mendengar perkataan OEN Letat, wajah Ciekyat jadi berubah. Tetapi dengan cepat anak muda Sili itu telah dapat, merubah wajahnya sebagaimana biasa lagi. Dia malah telah dapat tersenyum lagi. Ketujuh belas jago yang telah diundang oleh Letat juga jadi berubah wajahnya. Biar bagaimana mereka jadi tak begitu senang melihat sikap keras dan tak menyenangkan dari kata-kata OEN Letat. Ciekyat telah tertawa lagi dengan cepat, sikapnya juga sangat wajar. Baiklah kau cuh kata Ciekyat dengan suara yang tetap biasa, tenang dan sabar. Salah satu persoalan yang membuatku tidak mengerti telah dapat dijelaskan oleh kau cuh. Jadi tegasnya kalau memang ada orang yang menolak undangan kau cuh untuk hadir menyaksikan mustika yang akan diperlihatkan oleh kau cuh, maka orang itu akan mengalami kecelakaan. Bukankah begitu, kau cuh? Letat tertawa dingin, wajahnya tak sedap dipandang. Wajahnya yang memang telah menyeramkan disebabkan mukanya itu pecat-pecat akibat terluka senjata tajam, jadi tambah menyeramkan lagi. Begitulah dia menyahuti dengan cepat. Kukira memang begitu. Dan setelah berkata begitu, Letat menyapa semua jago-jago undangannya, matanya memandang tajam dan benis sekali, memperlihatkan sifatnya yang keras dan kejam. Dan kalau memang ada yang menolak undanganku, telah kutegaskan, tentu mereka akan repot menghadapi orang-orangku, karena orang-orangku itu tidak mau melihat kalau sampai kau cuh mereka tidak dipandang sebelah mati oleh orang lain. Mereka tentu akan mengambil tindakan masing-masing di luar tahuku. Dan orang yang berani menolak undanganku itu tentu akan menghadapi suatu kesulitan yang tidak kecil. Mendengar perkataan O.N. Letat, wajah ke-17 jago undangan orang si O.N. itu, beserta Li Ciekiat, jadi berubah kembali wajah mereka. Jadi tegasnya tak boleh ada seorang pun yang menolak undangan kau cuh tanya Ciekiat dengan suara yang tawar. Tak salah menyahuti O.N. Letat. Dan kalau memang ada juga orang yang menolak undanganku, berarti dia ingin menentang diriku dan mencari story untuk bentruk. Ciekiat tertawa dingin. Kau salah paham kalau begitu kau cuh kata Ciekiat lagi. Bukankah tadi telah kukatakan bahwa kalau memang ada orang yang menolak undanganmu itu, belum berarti orang itu tidak memandang sebelah metu kepadamu. Toh tadi telah kukatakan, mungkin orang itu sedang menghadapi suatu urusan yang sangat penting sekali, sehingga dia tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Maka dari itu, tak bisa kalau memang kau cuh sudah lantas menuduh bahwa orang itu tidak mau mengindahkan dan tidak mau memandang mata memberikan muka kepada kau cuh. Lagi pula orang-orang kau cuh tidak bisa lantas untuk membawa kero mereka. Untuk mempersulit orang tersebut. Tanda petik. Mendengar perkataan Ciekiat yang sangat berani sekali itu, wajah OEN letat jadi berubah hebat, menyeramkan sekali wajah orang si OEN itu. Baiklah Li Siu Chai kata letat dengan cepat. Jadi apa maksud Li Siu Chai dengan bertanya begitu? Si kau cuh si OEN ini bertanya begitu dengan suara yang dingin dan tawar sekali, menandakan bahwa dia sangat tak senang hati. Tetapi Ciekiat masih tetap membawa lagak yang tenang. Dia juga masih bisa tersenyum dengan manis menarik, sabar sekali tampaknya Ciekiat. Aku tak mempunyai maksud-maksud tertentu bertanya begitu, kau cuh menyahuti Ciekiat dengan cepat. Aku hanya ingin mengetahui saja. Letat mendengus dengan suara tertawa mengejek yang tawar sekali. Masih ada satu pertanyaanku lagi, kau cuh kata Ciekiat dengan cepat waktu dia melihat OEN letat hanya mendengus belaka, tanpa berkata-kata. Wajah letat jadi berubah lagi, silih ganti pucat dan merah padam berulang kali, rupanya dia mulai tak menyukai anak muda silih tersebut. Apalagi yang ingin ditanyakan oleh Li Siu Chai tanyanya tawar. Ciekiat masih berusaha tersenyum. Tak banyak yang akan ku tanyakan padamu, kau cuh, aku hanya ingin mengetahui sedikit. Benda apakah yang kau cuh sebut itu sebagai benda mustika yang langka dan tidak ada duanya di dalam rimba persilatan atau di dalam kalangan Kang Ou? Bolehkah aku si orang silih mengetahui benda itu? Wajah kau cuh si OEN tersebut jadi berubah hebat dia tidak lantas menyahuti. Hanya sepasang alisnya yang mengkerut dalam-dalam, matanya memancar tajam. Juga wajahnya itu menyeramkan sekali. Suasana jadi tegang. Jago-jago lainnya yang melihat keadaan tersebut jadi berdebar hati mereka. Biar bagaimana wajah si kau cuh yang buruk sekali itu, sangat mengerikan. Walaupun di dalam ruangan tersebut di antara ke-18 jago-jago yang diundang oleh Laitat ada yang mempunyai muka sangat jelek dan buruk, tetapi wajah Laitat yang paling buruk dan menyeramkan. Apalagi di dalam keadaan sedang mendongkol semacam itu. Ciekyat tidak memperdulikan wajah orang yang telah berubah merah padam dan tidak sedap untuk dipandang itu. Dia malah tertawa kecil. Bagaimana kau cuh tanyanya lagi dengan cepat waktu dia melihat OEN Laitat hanya menatap dia dengan pandangan matu yang bengis sekali. Tentu kau tidak akan keberatan untuk memberitahukan padaku nama benda mustika yang kau sebutkan itu bukan? Laitat akhirnya dapat menguasai kemendongkolan hatinya disebabkan anak muda Sili tersebut terlalu banyak bertanya. Dia dapat mengendalikan kemendongkolannya itu. Dengan cepat dia mendengus tertawa-tawar sekali dengan menunjukkan wajah yang tetap tak enak untuk dipandang orang. Baiklah. Sekarang kau dengarlah Lee Siu Chai. Benda itu tidak perlu ku jelaskan kepadamu, karena sebentar lagi kau akan menyaksikan dengan matu kepalamu sendiri maka ku kira tak perlu aku menerangkan satu persatu. Duduklah. Tenang-tenang, nanti juga kau akan mengetahui benda mustika apakah itu. Dan ku minta agar Lee Siu Chai mau menuruti dan mengindahkan perintah dariku, yaitu janganlah terlampau banyak bertanya. Ciekyat tertawa mendengar perkataan Lee Tad. Tetapi kau cu katanya. Namun belum lagi perkataannya itu selesai diucapkannya. Lee Tad telah berkata dengan suara yang menunjukkan dia sangat tak senang. Duduklah Lee Siu Chai katanya. Dan perkataan Lee Tad bernada seperti juga memerintah, keras dan bengis. Ciekyat jadi mengerutkan alisnya mendengar bentakan Lee Tad, tetapi baru saja dia mau berkata lagi dengan hati yang tidak senang, agak mendongkol, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang menggema dari luar ruangan itu menyeramkan. Sekali suara tertawa itu. Malah disusul kemudian dengan perkataan kau cu Pian Siakei, ternyata kau telah melupakan aku si Dledemit hidup. Pian Siakei berarti partai pengemis bercambuk. Wajah Lee Tad jadi berubah hebat, Ciekyat dapat melihat perubahan wajah orang si ON itu. Sekarang Ciekyat baru mengetahui bahwa Lee Tad adalah kau cu dari perkumpulan pengemis yang bernama Pian Siakei. Dan Ciekyat juga teringat akan cerita gurunya, bahwa Pian Siakei adalah sebuah perkumpulan pengemis yang tidak bisa disebut jahat, juga tidak bisa disebut baik. Karena perkumpulan itu melakukan dengan tidak menentu. Kalau memang mereka sedang gembira, maka perkumpulan tersebut akan berbuat kebaikan. Tetapi kalau memang mereka sedang gusar atau mendongkol, maka mereka akan melakukan kejahatan yang paling terjahat di bumi ini. Pula menurut cerita gurunya itu, Ciekyat mengetahui bahwa perkumpulan pengemis ini sering menggunakan racun sebagai senjata mereka. Pada saat itu, di dalam ruangan tersebut tampak OEN letat telah berdiri perlahan-lahan dari kursinya yang beralaskan kulit macan. Wajahnya agak pucat, pula tampak tubuhnya tergetar sedikit. Matanya yang mencilak tak hentinya memandang ke-17 jago undangannya dan juga dia mengawasi Ciekyat pula. Di luar dari gedung empat persegi tersebut, terdengar suara orang tertawa lagi dengan suaranya yang tinggi menyeramkan. Ohoi orang si OEN teriak orang di luar itu lagi dengan suara yang nyaring. Sekali. Kau tetap tiada mau menyambut keluar diriku? Letat tertawa dingin. Kalau memang kau ingin masuk ke dalam ruangan ini, masuklah kata Letat dengan suara yang tawar. Kau adalah seorang jago yang tidak kuundang, maka dari itu, kedatanganmu sebetulnya tidak kuharapkan. Tanda petik. Kembali terdengar suara tertawa yang melengking tinggi. Bagus. Rupanya kau benar-benar telah melupakan diriku si deledemit hidup terdengar orang di luar gedung empat persegi itu berteriak lagi. Baiklah. Aku juga memang akan masuk ke ruangan itu, biarpun kau mencegahnya. Aku memang merupakan tamu yang tidak diundang olehmu. Letat tidak menyahuti perkataan orang itu lagi, dia menuju ke sudut ruangan, dia menarik sebuah tombol besi yang panjang, terdengar suara menjeblak. Ternyata di dekat tombol itu temboknya menjeblak terbuka selebar panjangnya pohon hil. Dari lobang itu orang di dalam ruangan tersebut dapat memandang ke arah luar. Lebih-lebih lobang yang tidak seberapa besar itu telah diperlengkapi oleh Tai Pian Ming, semacam kaca, yang kalau sekarang disebut orang sebagai kaca pembesar. Tampak dari kaca itu seorang lelaki bertubuh gemuk dengan wajah yang lucu sedang mendatangi ke arah gedung empat persegi tersebut. Ciekyat juga melihat orang itu. Walaupun tubuh orang yang mengakui dirinya sebagai dedemit hidup itu gemuk teromok, toh gerakannya sangat ringan sekali enteng dan ringan, gesit serta cepat sekali dia dapat berlari mendekati gedung itu. Ketujuh belas jago-jago lainnya juga mengawasi ke arah orang gemuk itu, si dedemit hidup. Waktu sudah datang dekat sekali dengan geduk itu, si dedemit hidup tersebut berhenti. Dia bertolak pinggang. Sedikitpun dia tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh orang di dalam ruangan tersebut, melalui kaca Tai Pian Ming. Hei orang si oen apakah kau tetap tidak mau keluar menyambut diriku? Bentak si gemuk yang bergelar dedemit hidup tersebut. Kalau memang kau tetap mau bercokol di dalam, HMMM, jangan mempersalahkan diriku, tembok itu sekali ku hantam akan jebol. Laitat tertawa-tawar. Masuklah. Kau bukan merupakan tamu kehormatanku yang harus ku sambut keluar teriak Laitat dengan suara yang nyaring. Orang si oen ini, yang menjadi kau cu dari Pian Siakei bicara dengan bibir yang bergerak biasa saja, tetapi dia telah menyalurkan tenaga wekangnya, sehingga dia bicara biarpun tampaknya biasa saja, suaranya itu dapat didengar jauh sekali oleh orang lain. Tampak si gemuk tertawa gelak-gelak, tubuhnya yang bulat romok itu tergoncang-goncang. Bagus. Bagus. Rupanya kau memang sedang menantang diriku untuk menguji kekuatan tembok istanamu ini kata si gemuk. Lihatlah, aku akan menghajarnya jebol tembok itu dan ku minta kau jangan simpai menyesali diriku, karena aku tidak mau menjadi sasaran dari rasa sesalmu itu. Dan setelah berkata begitu, si gemuk teromok, yang bergelar dedemit hidup tersebut, telah melangkah perlahan-lahan menghampiri ke arah dinding dari rumah persegi empat tersebut. Waktu dia sudah berada dekat sekali dengan dinding dari bangunan tersebut, dia berhenti. Dari si gemuk yang bergelar dedemit hidup tersebut hanya terpisah beberapa depas saja dari dinding. Bagaimana hai orang si OEN bentak si gemuk teromok ini sambil tertawa lagi? Apakah kau tetap mau melihat aku menghajar jebol tembok bangunan istanamu ini? Wajah Leitat jadi berubah hebat. Nyata sekali dia murka dan bergusar atas perkataan dari si dedemit hidup. HMMM, kalau memang kau bisa menghajar hancur tembok bangunanku ini, maka akan kuangkat kau menjadi guruku kata Leitat lagi dengan suara yang nyaring. Kau cu dari pian si Akei tersebut tetap berkata dengan suara diserta tenaga Wee Keng. Si gemuk tampak mendongkol juga mendengar perkataan Leitat. Tampak dia menjejakan kakinya, dan sedang tubuhnya melambung tinggi begitu, maka dia menarik napasnya dalam-dalam. Rupanya si gemuk yang bergelar dedemit hidup tersebut sedang menyalurkan tenaga dalamnya ke arah kedua lengannya. Dikala tubuhnya meluncur turun dengan cepat, maka dia mengeluarkan suara teriakan yang nyaring mengguntur. Kedua tangannya terayunkan dengan cepat sekali. Berak dinding bangunan itu telah dihajar dengan keras sekali. Semua itu dapat dilihat oleh semua orang yang berada di dalam ruangan, mereka melihat bagaimana si gemuk telah menghajar dinding bangunan tersebut dengan tenaga Wee Keng yang kuat sekali. Tetapi tembok itu tidak jebol seperti apa yang diancamnya. Hanya orang-orang di dalam ruangan tersebut, termasuk Ciekyat dapat merasakan getaran yang hebat pada ruangan itu, akibat dari pukulan si dedemit hidup yang keras sekali. Maka dari itu, dapat dibayangkan tenaga Wee Keng si gemuk teromok, walaupun dia tidak berhasil menghajar jebol dinding tersebut, toh dia telah dapat memukul tembok itu sampai menimbulkan getaran di dalam ruangan. Melihat si gemuk tidak berhasil menghajar jebol tembok bangunannya, maka Leetat tertawa gelak-gelak. Dia mengetahui benar, biar bagaimana besar tenaga dari si gemuk memedi hidup itu, tak nantinya dia dapat memukul jebol dinding bangunannya, karena Leetat mengetahui benar-benar bahwa dinding bangunan itu dibangun berlapis-lapis, sehingga tak mungkin ada tenaga manusia yang bisa menghajarnya sampai jebol, walaupun tenaga orang itu sangat besar sekali. Si gemuk teromok yang bergelar dedemit hidup itu rupanya mendengar suara Leetat, kau cupian siake itu, yang gelak-gelak. Wajah dedemit hidup jadi berubah merah padam, tampaknya dia sangat penasaran sekali. Dengan cepat dia memasang kuda-kudanya, besi, kemudian dia menarik napas lagi dalam-dalam, mengumpulkan tenaga dalamnya itu ditantian, dipusat, kemudian dia menyalurkan kepada kedua lengannya. Sambil mengeluarkan bentakan yang mengguntur, si dedemit hidup tersebut telah melompat lagi ke arah dinding bangunan itu. Kedua tangannya terayun sekaligus dan menghajar keras sekali ke arah dinding. Itu. Berak dinding tersebut kena dihajarnya lagi. Tetapi dinding yang dihajarnya tersebut hanya sempal sebagian. Orang-orang di dalam ruangan itu, serta ciekyat merasakan goncangan di dalam. Ruangan tersebut sangat keras sekali. Hal ini menandakan betapa telah sempurnanya tenaga dalam si gemuk teromok tersebut. Si dedemit hidup sangat penasaran sekali dia tidak bisa menghajar jebol tembok itu. Biasanya kalau memang tembok biasa saja, tentu sekali pukul oleh dedemit hidup tersebut, dia akan dapat memukulnya bobol sampai berlobang. Tetapi kali ini dia tidak berhasil dengan maksudnya itu. Dia hanya berhasil sebagian kecil saja, membikin sempal tembok itu. Maka dari itu, di samping gusar, si dedemit hidup juga sangat mendongkol serta penasaran sekali. Dengan berulang kali dia menghajar terus-menerus beberapa kali tembok itu. Hal ini menimbulkan suatu yang berak-bruk berulang kali juga. Ciekyat dan orang-orang lainnya di dalam ruangan itu juga merasakan goncangan yang beruntun dan terus-menerus. Kalau memang dihantam terus-menerus begitu, biar bagaimana kuatnya dinding itu, pasti akan hancur juga. Tetapi letak tetap membiarkan, karena dia yakin, biarpun sempal sedikit demi sedikit, tembok itu tidak akan berhasil dibikin cebol oleh si dedemit hidup, sebab tembok itu dibangun berlapis-lapis. Pukulah terus sampai tanganmu itu nanti patah dan hancur. D.J.O.N. letak dengan suara yang tawar. Hajarlah terus. Si dedemit hidup jadi tambah penasaran, dia juga murka sekali. Wajahnya jadi berubah merah padam, wajah lucunya jadi lenyap, memperlihatkan kegusaran dan kebengisan yang sangat. Si gemuk ini telah bergelar dedemit hidup, itu dapat dibayangkan tentu hati si gemuk tersebut sama dan menyerupai seperti dedemit juga. Tampaknya dia murka sekali dan dengan beruntun dia telah menghajar pulang pergi tembok bangunan itu. Dia sangat penasaran sekali. O.N. letak, kau cu dari pian siakil tersebut telah mendorong tombol besi itu, sehingga kembali tembok dan kaca tai pian ming itu telah tertutup kembali. Rupanya letak sudah tidak mau memperdulikan si gemuk dedemit hidup itu. Dia telah kembali ke kursi beralaskan kulit macannya. Letak duduk di situ dengan wajah yang tidak memperlihatkan sedikitpun perasaan, sehingga sukar sekali untuk diterkap perasaan apa yang dikandung dalam hati dari kau cu pian siakil tersebut. Kedelapan belas jago undangannya, termasuk Lichiekyat juga telah duduk kembali di kursi mereka masing-masing. Semuanya tak ada yang bersuara. Mereka hanya menandang ke arah letak dengan pandangan mat mengandung banyak pertanyaan. Chiekyat sendiri telah berdiam diri saja. Lichiekyat menatap ke arah jago-jago itu seorang demi seorang. Wajahnya yang buruk dan jelek rupa itu menunjukkan bahwa dia sedang berusaha membaca hati dan pikiran dari setiap jago yang diundangnya. Tetapi waktu Lichieat melihat semuanya hanya berdiam diri saja, dia tertawa dengan tiba-tiba. Baiklah. Rupanya keadaan ini cukup menjemukan kalian katanya dengan suara yang nyaring. Marilah kita mulai saja, aku akan segera memperlihatkan barang mustika yang telah kukatakan tadi. Dan setelah berkata begitu, Lichieat menepuk tangannya tiga kali. Pintu dari sebuah ruangan terbuka, tampak pengemis yang pernah bertemu dengan Chiekyat di perut gunung fungsan, keluar dari dalam kamar itu. Di tangannya memegang nenampan, tetapi nenampan itu ditutup oleh sehelai kain merah. Sehingga jago-jago yang ada di ruangan tersebut tetap tidak bisa melihat benda apa yang ada di nenampan yang dipegang oleh si pengemis. Semua metu tertuju pada pengemis itu dengan metu bertanya-tanya. Sedangkan si pengemis telah menuju ke tengah ruangan, dia meletakkan nenampan yang dibawanya di atas lantai. Kemudian si pengemis telah memutar tubuhnya, dia menghadap ke arah Lichieat. Dengan cepat dia menekuk sebelah kaki kirinya, dia berlutut di depan kau Chu. Tian Xia Kei, yang menjadi ketuanya juga. Te Chu telah membawa benda itu kata si pengemis dengan suara yang nyaring. Bagus Sam Kei kata Lichieat dengan tersenyum. Berdirilah kau di situ untuk menantikan barang yang satunya lagi. Lichieat memanggil pengemis itu dengan sebutan Sam Kei, si pengemis nomor. 3. Si pengemis, Sam Kei menyahuti mengiakan kemudian dia kembali mendekati nenampan yang tertutup oleh kain merah itu. Dia berdiri di samping nenampan tersebut, sikapnya sangat menghormat sekali. Semua orang menduga benda apakah yang ada di balik kain merah itu, mereka jadi ingin mengetahui benar. Kalau dilihat dari ukurannya yang 4 persegi, tentunya benda itu bukan pedang atau juga bukan benda yang panjang besar. Sedang semua orang menduga-duga benda yang ada di atas nenampan bertutupan kain merah tersebut, maka tampak letat telah menepuk tangannya lagi. Dari sebuah ruangan lainnya tampak keluar Chong Teng San, di tangan orang Si Chong ini juga membawa nenampan, yang atasnya ditutup oleh kain hijau. Di belakang Teng San tampak mengikuti 4 orang pengemis yang menggemblok masing-masing 3 lembar karung, 2 lembar karung dan 5 lembar karung. Tampaknya semuanya begitu menghormati letat. Teng San telah ke tengah ruangan, dia meletakkan nenampan yang di bawahnya, yang ditutupkan oleh kain penutup berwarna hijau, diletakkan nenampan yang di bawahnya itu di samping nenampan yang berpenutup warna merah itu yang tadi dibawa oleh Semke. Kemudian Teng San dengan tetap diikuti oleh keempat pengemis di belakangnya telah memutarkan tubuhnya, dia menekuk lututupnya memberi hormat kepada letat. Begitu juga keempat pengemis lainnya di belakang Teng San, semuanya menekuk lututupnya memberi hormat kepada kau cu mereka. T.E. Chu telah membawa barang itu, kau cu kata Teng San dengan suara yang nyaring, tetapi sangat menghormat sekali. Laitat mengangguk. Bagus kata Laitat. Berdirilah kau di situ. Teng San mengiakan, bersama keempat pengemis itu dia kembali ke samping barang yang tadi di bawahnya. Laitat telah menoleh kepada jago-jago undangannya, yang kala itu sedang memandang ke arah kau cu pian siakil tersebut dengan tatapan matu yang bertanya-tanya. Kau cu si oen tersebut telah tersenyum, tak berperasaan senyumnya itu. Sahabat-sahabat, sekarang marilah kita mulai melihat benda mujijat yang akan ku perlihatkan kepada kalian. Benda mujijat dan pusaka yang langka sekali, jarang terdapat duanya di dalam dunia persilatan, akan sahabat-sahabat saksikan dengan penuh keberuntungan. Sebelum kita melihat benda mustika itu maka kita saksikan dulu sebuah pertunjukan yang tertunya akan menarik perhatian sahabat-sahabat kata Laitat dengan suara yang nyaring sekali. Setelah berkata begitu, Laitat menoleh kepada Sam K si pengemis yang tadi membawa nenampan yang bertutupkan kain merah. Mulailah Sam K kata Laitat dengan suara yang nyaring. Kata-kata dari kau cu pian si a kai ini menyerupai suatu perintah. Sam K mengiakan. Dia menundukkan kepalanya, membungkukan tubuhnya sedikit dan mengulurkan tangan kanannya memegang ujung kain merah penutup yang tadi di bawahnya. Ya, mulai kata Laitat dengan suara yang tetap nyaring. Semua metode dari ke-18 jago yang diundang Laitat, termasuk Ciekyat mementangkan meti mereka lebar-lebar. Mereka ingin melihat benda apa yang disebut oleh Laitat sebagai benda mujijat dan pusaka yang tiada taranya di dunia rimba persilatan, yang tiada duanya di dalam kalangan Kang O, Sungai Telaga. Dengan cepat Sam K telah menarik kain merah penutup nenampan itu. Seketika itu juga jago-jago yang diundang oleh Laitat jadi mementangkan meti mereka lebar-lebar, malah di antara mereka itu ada yang mengeluarkan seruan. Tertahan. Termasuk Ciekyat sendiri yang menjadi heran melihat benda yang dipertunjukkan oleh Laitat. Benda apakah itu? Ternyata begitu kain merah penutup nenampan tersebut terbuka, tampaklah sebuah binatang yang sangat aneh sekali bercokol di atas nenampan tersebut. Binatang itu menyerupai trenggiling, tetapi bukan trenggiling, dan menyerupai juga seekor ajak atau serigala kecil pada moncongnya, tetapi bukan serigala atau ajak. Warna tubuh binatang itu kuning keemas-emasan, memantul terang sekali menyilaukan mata. Setelah memandang binatang itu, para jago undangan Laitat memandang ke arah kaucu dari Piansyake tersebut dengan tatapan matu yang penuh tanda tanya. Apakah benda mustika yang tiada taranya yang disebut oleh Laitat hanyalah merupakan seekor binatang yang aneh bentuknya ini? Pada saat itu, melihat keheranan dan tanda tak puas dari jago-jago yang diundangnya, Laitat telah tertawa. Sahabat-sahabat, ini adalah Kim Tok, si racun emas, yang racunnya hebat sekali, siapa yang terkena racun dari binatang ini, di dalam waktu hanya beberapa saat saja, mungkin tidak sampai sepemasangan satu batang hiyo, akan putus napasnya dan hilang nyawa. Racun binatang ini hebat sekali, dan manusia tidak bisa main-main dengannya. Lagi pula sahabat-sahabat, jangan salah mengerti, binatang ini bukanlah benda pusaka yang kumaksudkan, ini hanyalah permulaan dari apa yang akan sahabat-sahabat saksikan nanti. Benda pusaka itu akan ku keluarkan dan ku pertunjukkan setelah saudara-saudara menyaksikan pertunjukan yang menarik ini. Dan setelah berkata begitu, Laitat menoleh kepada Chong Teng San kau pun boleh mulai kata Laitat dengan suara yang nyaring sekali. Teng San mengiakan Sam Lil memberi hormat kepada Laitat. Kemudian orang si Chong ini telah membungkukan tubuhnya, mengulurkan tangan kirinya memegang ujung kain hijau yang menutupi nenampan itu, dia akan menariknya terbuka. Semua metode dari ke-18 jago-jago undangan Laitat memandang dengan metode, terbuka lebar-lebar ke arah nenampan bertutupkan kain hijau itu. Mereka jadi ingin mengetahui kejadian apa selanjutnya yang akan mereka lihat. Lagi pula ke-18 jago rimba persilatan itu ingin mengetahui benar, binatang aneh apa lagi yang akan dipertunjukkan oleh Laitat. Chong Teng San telah menyingkap kain berwarna hijau yang tadi dipakai sebagai penutup nenampan yang dibawanya. Dan, semua orang ketika melihat apa yang ada di atas nenampan itu, kembali jadi mengeluarkan seruan heran. Pengim Elo Onie sendiri sampai mendengus. HMMM, hanya benda bobrok macam begini saja yang ingin dipertunjukkan katanya mengumam dengan suara yang perlahan. Sian Chai hanya binatang macam begini saja yang dikatakan benda mustika. HMMM, aku jadi hanya membuang-buang waktu ku belaka mengumam Het Ki Yang Sian Su, pendeta dari Siao Lim Sia itu. Ya, benda yang tak ada harganya. Menimpali Chi Yang Yang Chin Jin, yang duduk sebelah menyebelah dengan si Hwe Sio Siao Lim Sia. Chi Yakyat sendiri jadi mengerutkan alisnya, dia melihat di atas nenampan yang tadi berpenutup kain hijau, tampak di atas nenampan itu seekor binatang yang aneh juga, bentuknya menyerupai seekor ular, tetapi bukan ular, karena binatang ini mempunyai delapan kaki, sehingga menyerupai kalajengking. Tetapi kepala binatang tersebut, yang panjang lonjong seperti telur itu, yang mirip-mirip dengan kepala ular itu, tampak ada sebuah mutiara di tengah-tengahnya, bercahaya dengan terang sekali, memantulkan cahaya yang berwarna kehijau-hijauan. Laitat telah melihat kekecewaan dari semua jago-jago undangannya, tampaknya mereka itu kecele dan tidak puas dengan apa yang dipertunjukkan itu. Tetapi dengan sikap yang tenang, Laitat telah tertawa. Sahabat-sahabat, ini adalah Cheng Tok Jie kata Laitat dengan suara yang nyaring sekali. Yang dimaksudkan oleh Laitat dengan perkataan Cheng Tok Jie, ialah si racun hijau. Binatang ini juga mempunyai suatu kehebatan yang luar biasa. Cheng Tok Jie ini telah berusia 2000 tahun, seperti apa yang sahabat-sahabat saksikan, di kepala binatang ini terdapat sebuah liancu, mutiara, yang memantulkan cahaya hijau. Berkata sampai di situ, Laitat berhenti sebentar, dia memandang ke arah binatang yang dinamakan Cheng Tok Jie itu, di kalah mana binatang tersebut sedang mendekam dinenampannya itu tanpa bergerak sedikitpun. Hanya sekali-kali tampak matuh binatang itu mencilak-cilak memain, juga ujung ekornya bergoyang-goyang perlahan. Laitat ketawa lagi. Binatang Cheng Tok Jie ini mempunyai suatu kemujijatan yang luar biasa sekali kata Laitat lagi dengan suara yang tegas. Kalau memang manusia atau mangsanya digigit oleh mulutnya belaka, maka itu tidak akan membahayakan jiwa si korban, namun kalau memang Cheng Tok Jie menggigit sambil membarengi dengan pangutan buntutnya maka si korban seketika itu juga, di dalam beberapa detik saja akan meninggal. Itulah kehebatan dari racun Cheng Tok Jie, kalau racun di mulut dan racun di buntutnya itu, yang berbentuk seperti sebatang jarum, tergabung menjadi satu, berarti akan putus napaslah korbannya. Semua jago-jago undangan dari Laitat jadi mengawasi ke arah buntut dari Cheng Tok Jie. Tadinya mereka tidak memperhatikan buntut binatang itu, karena mereka tidak begitu tertarik. Tetapi begitu mereka mendengar bahwa binatang tersebut mempunyai suatu keanahan maka mereka jadi memperhatikan. Dan benar saja seperti apa yang dikatakan oleh Laitat, di buntut binatang itu tampak menonjol sebuah duri yang menyerupai sebatang jarum. Buntut binatang itu bergoyang-goyang perlahan-lahan, dan tampak jarum itu sering tertutup oleh ujung buntutnya. Kalau memang orang tidak memperhatikannya dengan benar, pasti tidak akan mengetahui bahwa di belakang dari buntut binatang aneh tersebut terdapat sebatang duri yang sangat beracun sekali kalau bisa itu dicampur dan dibarengi masa bekerjanya dengan racun yang berasal dari mulutnya, tegasnya dari gigitannya binatang ini. Laitat telah tertawa lagi. Dia telah melihat, bagaimana orang-orang itu telah mulai menaruh perhatian kepada kedua binatang miliknya yang dipertunjukkan itu. Bagaimana sahabat-sahabat tanya Laitat sambil tetap tertawa. Dia berkata-kata dengan bersemangat sekali, karena dia tahu bahwa jago-jago undangannya itu telah mulai mencurahkan perhatian mereka kepada kedua binatang peliharaannya. Kukira ada baiknya sebelum saudara-saudara melihat benda mustika yang akan kuperlihatkan itu sahabat-sahabat semuanya menyaksikan pertempuran antara Cheng Tok Jiye dengan Kim Tok. Semua jago-jago undangan Laitat berdiam diri sesaat, tetapi akhirnya pengim Elo Onye dan Ed Ki Yang Siansu telah menyahuti hampir berbareng, Ya kami ingin melihatnya. Laitat tersenyum lagi mendengar perkataan kedua orang pertapaan itu. Bagus. Marilah kita menyaksikan suatu pertunjukan yang menarik kata. Kau cu dari perkumpulan pengemis Piansyake. Dan setelah berkata begitu, OEN Laitat mengibaskan tangannya. Sam K, si pengemis yang tadi telah membawa nenampan dari Kim Tok mengerti perintah kau cu-nya itu. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan semacam obat bubuk. Bubuk yang berwarna putih halus itu ditebarkan di depan Kim Tok dan Cheng Tok Jiye. Seketika itu juga, Kim Tok yang sedang mendekam tenang, jadi mencilak matanya ketika dapat mengendus bau bubuk putih itu, tampaknya binatang ini jadi beringas sekali. Begitu juga Cheng Tok Jiye, dia juga jadi beringas, dan bering sut menghampiri ke arah tumpukan bubuk putih yang ditebarkan oleh Sam K tadi. Kim Tok juga menghampiri perlahan-lahan, mati kedua binatang ini jadi berubah merah memancar beringas sekali dan kalau keduanya sampai di dekat. Bubuk putih itu, tentu mereka akan bertempur. Dikala Cheng Tok Jiye dan Kim Tok sedang merangkak saling mendekati ke arah tumpukan bubuk putih yang ditebarkan oleh Sam K, maka Lei Tat telah tertawa lagi dengan suara yang nyaring dan agak menyeramkan. Lihatlah katanya dengan suara yang parau. Mereka telah menghampiri ke arah bubuk putih itu. Sahabat-sahabat tahu bubuk putih itu sebetulnya bubuk apa. Dan setelah bertanya begitu, Lei Tat mengawasi ke arah ke-18 jago-jago undangannya dengan pancaran metu yang tajam. Semua jago-jago itu tak ada satupun yang menyahuti, memang mereka tidak mengetahui sebetulnya apa nama dari bubuk putih itu. Coba kau cuh jelaskan kata Hit Ki Yang Sian Su dengan suara yang nyaring. Baik. Baik kata Lei Tat cepat, kau cuh dari Pian Siakai ini masih tetap tertawa dengan suara yang agak menyeramkan bagi pendengaran telinga. Memang, aku bermaksud akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Bubuk putih itu sebetulnya adalah bubuk dari ramuan racun dari pek coa, ular putih, dan hek coa, ular hitam, yang dicampur dengan racun dari angho asian, bunga merah dewata. Dan bubuk itu akan menimbulkan bau harum yang lembut sekali. Tetapi bau dari campuran racun-racun itu, akan menyebabkan Cheng Tok Jie seakan juga menemui lawannya, dan begitu juga keadaan Kim Tok, dia seperti sedang menghadapi musuhnya, sehingga mereka jadi beringas sekali. Lihatlah. Betapa mereka marah sekali, nanti kalau mereka telah datang saling dekat, maka berarti mereka akan bertempur. Tanda petik. Setelah berkata begitu, setelah menjelaskan tentang bubuk putih itu, maka Lei Tat telah tertawa lagi. Semua jago-jago jadi mengawasi kedua binatang aneh itu. Dan bubuk putih itu kuberi nama Pek Ang Hek Tong kata Lei Tat lagi dengan suara yang nyaring dikala Cie Kiat dan yang lain-lainnya sedang tertarik memandang Cheng Tok Jie dan Kim Tok yang sedang merangkak semakin mendekati dan saling menghampiri dengan beringas sekali. Metu kedua binatang beracun itu tampaknya sangat merah, mengandung hawa pembunuhan. Lebih-lebih Cheng Tok Jie, dia mendesis berulang kali, tampaknya dia telah bersiap-siap untuk menyerang ke arah Kim Tok, sebab dia yang telah melihat terlebih dahulu pada binatang lawannya itu. Kim Tok pun tiba-tiba melihat Cheng Tok Jie, karena jarak mereka telah semakin mendekat. Tampak keduanya mengeluarkan suara desisan dan keduanya mulai bersiap-siap untuk menyerang. Cheng Tok Jie bergerak sangat lambat sekali, tetapi Kim Tok telah bergerak cepat sekali, dia berputar-putar mengelilingi Cheng Tok Jie. Suatu kali, di saat Cheng Tok Jie sedang mendesis dengan suara desisan yang tajam sekali, tahu-tahu Kim Tok telah menerjang dengan satu lompatan. Dia bermaksud akan menggigit kepala dari binatang ular berkoki yang aneh itu. Tetapi biarpun gerakannya sangat lambat sekali, toh Cheng Tok Jie dapat mengelakkan tubuh rukan dari Kim Tok dengan mudah. Dia hanya menggerakkan kepalanya sedikit ke samping kiri, kemudian menyambut tubuh Kim Tok yang sedang menyambar lewat di sisinya itu dengan sabetan buntutnya, membarungi dengan itu, kepalanya juga telah bergerak cepat akan menggigit kaki dari Kim Tok. Semua orang yang melihat hal itu jadi kagum sekali, kalau diperhatikan benar-benar, gerakan dari Cheng Tok Jie itu sama menyerupai seperti satu jurus dari ilmu silat Loa Sanpei. Kim Tok sendiri telah mengetahui bahwa kaki belakangnya diserang oleh pagutan dari Cheng Tok Jie, juga dia melihat batok kepalanya akan diselomoti oleh pagutan buntut dari Cheng Tok Jie, tampak dia dengan cepat bergulingan. Walaupun Kim Tok hanya merupakan seekor binatang yang menyerupai Cheng Tok Jie, toh dia jardik sekali. Tadi dia mengetahui bahwa dirinya terancam bahaya kematian, sebab kalau memang sampai kaki belakangnya kena dipagut oleh gigitan Cheng Tok Jie dan kepalanya kena disentuh oleh buntut dari Cheng Tok Jie tersebut, pasti tidak akan binasa. Maka dari itu dia telah membuang diri bergulingan. Tubuhnya yang kekuning-kuningan itu tampak menggelinding agak jauh dari Cheng Tok Jie. Melihat itu, kembali jago-jago yang menyaksikan pertempuran kedua binatang tersebut jadi memuji. Mereka adalah tokoh-tokoh rimba persilatan yang mempunyai ilmu silat sangat tinggi, maka dari itu mereka jadi kagum sekali melihat Kero mengelak dari Kim Tok terhadap serangan Cheng Tok Jie. Chie Kiat sendiri sampai memuji, bagus tanpa disadari olehnya. Anak muda Sili ini benar-benar kagum kepada Kim Tok yang sekaligus telah dapat mengelakkan serangan dari Cheng Tok Jie di dua jurusan. Lagi pula kalau memang diperhatikan dengan seksama, maka akan tampak sekali bahwa Kim Tok tadi telah bergerak menyerupai jurus ilmu silat yang bernama Tian Bong Xiang Jie dari Tian Sanpei. Mirip sekali gerakan yang digunakan oleh Kim Tok, sehingga menimbulkan kekaguman dari orang-orang yang ada di situ. Hal ini membuat orang-orang yang menyaksikan itu jadi merasa kagum sekali. Lei tak tampak tersenyum saja, karena dia gembira kedua binatang peliharaannya itu menjadi perhatian dari jago-jago silat itu. Tampak Kim Tok telah berdiri lagi, dia mendesis berulang kali, akan menyerang dengan secara beruntun kepada Cheng Tok Jie. Cheng Tok Jie juga telah mengeluarkan suara desisan. Tadi waktu Kim Tok sedang bergulingan begitu, sebetulnya dia ingin menubruk dan menyerang lagi secara berangkai, dan akan melakukan gerakan dekat. Namun waktu dia melihat Kim Tok telah berhasil berdiri lagi, dia jadi membatalkan maksud semulanya. Mereka, kedua binatang beracun ini jadi saling bersiap-siap untuk menyerang. Kim Tok telah memutari Cheng Tok Jie lagi, entah sudah berapa kali putaran, dan mereka dalam keadaan siap-siaga. Dengan tak terduga Kim Tok mengeluarkan suara aman yang keras, kemudian dia menubruk lagi ke arah Cheng Tok Jie. Kim Tok bermaksud akan menggigit perut bawah dari Cheng Tok Jie. Tetapi Cheng Tok Jie tetap gesit sekali, dia dapat menggeser tubuhnya dengan cepat. Malah Cheng Tok Jie juga telah melakukan serangan balasan. Dia telah menyerang dengan mulutnya akan menggigit ke arah leher dari Kim Tok, sedangkan buntutnya yang mempunyai senjata jarum yang sangat beracun itu telah mengantuk ke arah perut Kim Tok. Gerakan Cheng Tok Jie sangat cepat dan gesit sekali, dia juga melancarkan kedua serangan yang berlainan itu dengan cepat. Tetapi Kim Tok juga bukan binatang beracun yang lemah, dia dapat bergerak dengan cepat sekali. Setiap serangan dari Cheng Tok Jie juga selalu dapat dielakannya dengan gesit. Begitulah, keduanya jadi saling bertempur lagi dengan hebat. Dan selama itu Jie Kiat memperhatikan benar-benar setiap gerakan dari kedua binatang itu, yang sedang bertempur dengan hebat sekali. Dia memperhatikan Kero mengelak dari Cheng Tok Jie, Kero menyerangnya, dan Kero memelah diri kalau sedang dalam keadaan terdesak. Begitu juga Jie Kiat memperhatikan gerakan-gerakan Kim Tok, dia merasakan bahwa setiap gerakan dari kedua binatang beracun ini dapat diciptakan menjadi semacam gerakan silat yang lihai sekali, kalau memang kedua macam gerakan dari kedua binatang beracun itu digabungnya menjadi satu. Jie Kiat jadi mengawasi dan mengikuti jalannya pertempuran kedua binatang itu dengan metu, tak berkedip. Dia sangat tertarik sekali, sehingga dia seperti melupakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pada suatu kali, di saat Cheng Tok Jie sedang mengelakkan serangan Kim Tok pula terdengar suara gedubrukan yang keras. Semua orang jadi teralih perhatiannya. Mereka memandang ke arah Letat. Sedangkan wajah Letat hanya berubah sejenak waktu mendengar suara gedubrakan yang keras itu. Namun dengan cepat dia telah dapat menguasai hatinya lagi, wajahnya telah pulih kembali sebagaimana biasa. Tentu si Ledemit hidup yang sedang menghajari dinding bangunan ini kata Letat, dan kata-katanya itu ditujukan untuk ke-18 jago-jago undangannya. Biarlah dia menghajari sepuas hatinya dinding itu, karena bukan dinding itu yang hancur, bisa-bisa tangan si Ledemit hidup sendiri yang akan hancur patah. Mendengar perkataan kau cupian siakai tersebut, semua orang jadi mengangguk perlahan. Dan perhatian mereka kembali tertuju kepada kedua binatang berbisa yang sedang saling tempur untuk saling membinasakan lawan mereka masing-masing, semakin lama kedua binatang itu semakin beringas sekali tampaknya, rupanya mereka masing-masing sangat penasaran sekali selama itu mereka masih belum dapat membinasakan lawan mereka, lagi pula suara desisan mereka terdengar nyata sekali. Cheng Tok Jie dan Kim Tok Jie disaling serang menyerang dengan hebat. Ciekyat yang memperhatikan dengan penuh perhatian dan mengingatkan semua gerakan-gerakan kedua binatang itu, hanya memandang dengan tatapan matuk ke sima, seperti juga terpaku di tempat duduknya itu. Tadi waktu perhatian semua orang teralih kepada suara gedubrakan yang keras, malah Ciekyat tidak mengambil perhatian sedikitpun kepada suara ribut itu, yang menurut Le tak mungkin disebabkan oleh runtuhnya dinding bangunan itu dihajari terus-menerus oleh si Dledemit hidup. Ciekyat benar-benar tertarik melihat gerakan-gerakan dari kedua binatang berbisa itu. Di dalam hati anak muda Sili itu seketika itu juga mempunyai maksud untuk mengambil dan mengcangkau gerakan-gerakan dari kedua binatang tersebut untuk digabungkan menjadi satu dan diciptakan menjadi jurus-jurus ilmu silat-ilmu. Silat yang kosan dan liyai luar biasa, yang lain daripada yang lain maka dari itu. Ciekyat selalu mengingatkan betul-betul pada setiap gerakan dari kedua binatang beracun itu. Pertempuran kedua binatang berbisa peliharaan dari kau cupian siakel tersebut memang benar-benar hebat dan menarik sekali. Malah sering sekali terdengar di antara orang-orang itu yang menyaksikan pertempuran kedua binatang itu jadi mengeluarkan seruan pujian yang memuji akan kehebatan kedua binatang berbisa tersebut. Suara gedubukan di luar dari bangunan itu masih saja terdengar tegas. Dan sering-sering ruangan itu jadi tergoncang keras, getaran pada lantai terasa sekali oleh jago-jago silat yang berkumpul di situ. Leitat sendiri sering mengerutkan alisnya kalau dia mendengar suara gedubrakan yang agak keras. Sebetulnya dia ingin menarik tombol besi ruangan itu untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh si gemuk terombok dan demit hidup itu tetapi selalu saja dia. Membatalkan niatnya itu, dia menindasnya, karena Leitat mengetahui, begitu dia menarik tombol besi yang di sudut ruangan itu, yang akan membuka sebagian dinding yang diperlengkapi dengan Tai Pian Ming, kaca pembesar, sehingga bisa memandang keluar ruangan dan menyaksikan apa yang sedang diperbuat oleh demit hidup itu, maka perhatian jago-jago undangannya itu akan menjadi terpecah dengan cepat. Dan hal itulah yang tidak diinginkan oleh Leitat, dia menginginkan semua orang-orang itu mengagumi akan kehebatan dan keluar biasaan dari kedua binatang peliharaannya. Hal ini dilakukannya karena dia memang sedang ingin menarik dan membuat tunduk hati dari jago-jago itu guna menundukkan mereka, dan agar semua jago-jago itu nantinya mau bekerja untuk diri orang si OEN tersebut, kau cu dari Pian Si Aki. Satu maksud yang hebat dan luar biasa dari rencana kau cu si OEN tersebut. Kedua binatang peliharaan OEN Leitat itu, Kim Tok dan Cheng Tok Jie masih terus juga bertempur dengan seru sekali. Tetapi sekarang gerakan dari kedua binatang itu sudah tidak segesit dan sehebat semula. Mungkin hal ini disebabkan mereka sangat letih sekali telah bertempur begitu lama. Malah di saat Kim Tok pada suatu kali menubruk dengan gerakan yang cepat, dengan tubuh berputar, maka Cheng Tok Jie tampak menjadi gugup sekali. Dia berusaha mengelakan serangan Kim Tok yang berbahaya itu, karena yang diincir oleh Kim Tok adalah perut dari Cheng Tok Jie, tetapi Cheng Tok Jie terlambat. Dia tidak berhasil mengelakan serangan Kim Tok. Hal itu disebabkan gerakannya yang agak lambat. Dengan tepat perutnya dapat digigit oleh Kim Tok kuat-kuat dan tak mau dilepaskan. Cheng Tok Jie mengeluarkan suara pekihkan yang melengking tinggi, dia tampaknya gelagapan, juga dia menderita kesakitan yang hebat. Dengan menahan rasa sakit itu, Cheng Tok Jie berusaha untuk menggigit juga leher dari Kim Tok. Tetapi Kim Tok ternyata cerdik sekali, dia tidak mau membiarkan dirinya itu digigit oleh lawannya. Dia selalu memutar tubuhnya setiap kali Cheng Tok Jie melancarkan gigitannya. Dengan berputar begitu, maka Kim Tok jadi dapat mengelakan setiap serangan dari Cheng Tok Jie. Tetapi akibatnya selalu hebat sekali bagi Cheng Tok Jie. Setiap kali Kim Tok berputar maka giginya yang terbenam dalam di dalam perut Cheng Tok Jie itu akan tertarik dan berarti juga perut Cheng Tok Jie juga tertarik keras sekali. Menimbulkan perasaan sakit yang bukan main. Terpaksa Cheng Tok Jie juga selalu memutar tubuhnya mengikuti gerakan memutar dari Kim Tok. Saking menderita kesakitan yang luas biasa, maka berulang kali Cheng Tok Jie berusaha untuk menyerang dengan buntutnya yang mempunyai jarum berbisa itu. Tetapi selalu gagal. Kim Tok sangat cerdik, dan bahkan terlalu cerdik bagi Cheng Tok Jie. Karena Kim Tok selalu dapat mengelakan setiap serangan yang dilancarkan oleh Cheng Tok Jie, dia dapat membuat punah setiap pangutan dari Cheng Tok Jie, baik merupakan gigitan dari mulut Cheng Tok Jie maupun serangan dari buntut berjarum dari binatang itu. Cheng Tok Jie jadi kewalahan dan menderita kesakitan yang hebat, semakin lama gerakannya jadi semakin perlahan dan lemah karena racun dari gigitan Kim Tok sudah mulai bekerja dengan cepat sekali. Darah yang berasal dari luka Cheng Tok Jie itu berceceran di lantai. Dan semakin lama Cheng Tok Jie jadi semakin lemah, dia seperti juga tidak bertenaga. Lama-kelamaan boleh dikatakan Cheng Tok Jie sudah tak bisa bergerak, dan tubuhnya itu seperti juga terseret-seret oleh Kim Tok. Dan berbareng dengan itu, dikala metu semua jago-jago di dalam ruangan itu, termasuk Laitat dan Ciekiat yang sedang mengawasi dengan metu, terpentang lebar penuh ketegangan, terdengar lagi suara gedubrakan yang keras sekali. Wajah Laitat jadi berubah lagi, dia seperti kaget dengan sendirinya. Dengan cepat, setengah melompat Laitat menubruk ke arah tombol besi yang ada di sudut ruangan. Dia menariknya, sehingga seketika itu juga jendela rahasia di dinding itu menjeblak terbuka. Seketika itu juga tampak si gemuk terombok dan demit hidup itu sedang menghajari dinding di luar yang tampak telah runtuh sebagian, sehingga tampak memang dinding itu dibangun beberapa lapis. Setiap si gemuk terombok dan demit hidup itu mengayunkan tangannya menghajar dinding itu, maka seketika itu juga batu-batu dinding tersebut berguguran. Juga menimbulkan getaran yang tidak kecil pada ruangan di dalam. Laitat sendiri jadi berpikir, kalau memang si gemuk terombok terus-menerus menghajari dinding itu dan dinding tersebut gempur sempal sebagian demi sebagian, maka tentu lama-kelamaan akan bobol juga dinding itu. Ciekyat masih terpaku memandang ke arah kedua binatang beracun peliharaan letat yang masih berkutetan. Dia tidak memperdulikan keadaan di sekitarnya. Sedangkan jago-jago lainnya, ada yang sebagian memandang ke arah kaca pembesar di jendela rahasia pada dinding tersebut. Mereka jadi tertarik juga melihat si gemuk terombok dan demit hidup yang menghajar tembok itu pulang pergi sehingga tembok itu jadi sempal dan berguguran. Laitat sendiri jadi memutar rotak untuk memikirkan daya mencegah perbuatan si demit hidup itu. Akhirnya, dia melambaikan tangannya kepada Semke. Kemari kau, Semke panggilnya dengan suara yang nyaring. Semke menghampiri, dia menekuk lututnya dan memberi hormat kepada kau cu itu. Ada perintah apakah kau cu tanya Semke dengan cepat. Laitat menunjuk si demit hidup yang tampak dari kaca Taipian Ming di jendela rahasia itu. Bereskan di akata Laitat dengan suara yang tawar. Semke mengiakan, dia telah berdiri lagi dari berlututnya. Dengan cepat Semke meninggalkan ruangan tersebut. Dia sudah mengetahui apa yang harus dilakukannya terhadap diri si demit hidup yang sedang mengamukala pemukuli dinding bangunan tersebut, yang jadi sempal dan gompal di sana sininya. Laitat masih membuka terus jendela rahasia di dinding itu, dia mengawasi terus. Tampak Semke telah keluar dari lubang sumur dengan diikuti oleh beberapa orang pengemis. Rupanya sebelum keluar dari lubang sumur itu, Semke telah mengajak beberapa pengemis lainnya untuk ikut membantui dia dalam menghadapi si demit hidup. Si gemuk teromek ketika melihat Semke dan beberapa pengemis itu yang keluar dari dalam lubang sumur, dengan cepat dia mencelat menghampiri dengan mata mencilat. HMMM, kalau begitu gubuk kalian mempunyai pintu melalui sumur itu kata si demit hidup dengan suara yang menyeramkan. Suruh kau cu kalian keluar menerima kematiannya di tanganku, karena dia tidak memandang sedikitpun atau tidak mau memberikan muka padaku. Semke tertawa mengejek. Apakah orang sepertimu ini pantas untuk bertemu dengan kau cu kami katanya dengan suara yang mengejek. HMMM, sekarang kami ingin mengiringi dan mengirim jiwamu untuk pergi ke neraka. Dan setelah berkata begitu, Semke mengibaskan tangannya, dan beberapa orang pengemis yang sejak mereka keluar dari dalam sumur itu, telah melompat dengan cepat mengurung si gemuk teromok yang bergelar si demit hidup. Betapa gusarnya si demit hidup, dia sampai berjengkrak saking murkanya. Tubuhnya yang gemuk teromok itu juga tergetar menahan perasaan gusarnya itu. Kau kau pengemis budak. Apakah kalian tidak takut mampus bentaknya? Dengan suara yang bengis sekali. Semke tertawa mengejek, dia tidak mau meladani perkataan si gemuk teromok itu. Dia telah mengangkat tangannya lagi, mengibaskannya mengisyarakan agar pengemis-pengemis yang tadi pengikutnya itu untuk maju mengurung lebih rapat si demit hidup itu. Suasana jadi tegang sekali. Laitat masih mengawasi dari jendela rahasianya dengan sepasang alisnya mengkerut. Dan sedang di luar gedung empat persegi itu dalam keadaan tegang, adalah Cheng Tok Jie yang kala itu sudah payah benar dan lemah. Dengan tidak terduga, entah dari mana datangnya tenaga barunya bagi Cheng Tok Jie, tahu-tahu dia telah menggerakkan kepalanya dengan suatu kecepatan yang luar biasa menyerang ke arah perut Kim Tok. Kim Tok kaget sekali, dia berusaha mengelakannya, tetapi karena dia masih tetap menggigit perut Cheng Tok Jie, dia tidak bisa menyingkir jauh-jauh dengan tepat gigi Cheng Tok Jie terbenam di tubuhnya. Kim Tok mengeluarkan suara jeritan menandakan dia kesakitan sekali. Dan dia sedang menjerit begitu, tampak Cheng Tok Jie telah menggunakan tenaga terakhirnya menggerakkan buntutnya dengan cepat, dan jarum kecil di buntutnya Cheng Tok Jie itu menancap terbenam seluruhnya di paha dari Kim Tok. Begitu terkena buntut dari Cheng Tok Jie, Kim Tok mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan, kemudian dia rubuh terguling dengan cepat, gigitannya pada tubuh Cheng Tok Jie jadi terlepas. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali, hanya di dalam beberapa detik saja, maka tampak tubuh Kim Tok telah berubah jadi matang biru, kemudian menghitam, seketika itu juga dia telah merenggang yawa, putus napasnya dan jiwanya terbang menghadapi si Raja Akhirat. Seekor binatang aneh luar biasa telah berpulang ke dunia barat. Cheng Tok Jie sendiri telah merayap dengan susah payah karena kehabisan tenaganya. Dia mengeluarkan suara erangan-erangan kesakitan, dan merangkak perlahan-lahan mendekati nenampan yang ada penutupnya kain hijau itu. Laitat mendengar suara erangan dan jeritan Kim Tok waktu mau binasa, dia melihat pertempuran di antara kedua binatang itu dimenangkan oleh Cheng Tok Jie, dia tersenyum sedikit. Laitat menoleh kepada keempat pengemis di belakang Chong Teng San bereskan semuanya kata Laitat. Keempat pengemis yang tadi mengikuti Chong Teng San keluar dari ruangan dalam telah menghiakan, dengan cepat yang dua orang telah mengangkat mayat Kim Tok, yang diletakkan di nenampan, kemudian diangkat pergi dari ruangan itu. Sedangkan kedua pengemis lainnya telah mengangkat Cheng Tok Jie kenenampannya, salah seorang di antara kedua pengemis itu telah mengeluarkan obat bubuk berwarna kuning, dia memberahkan obat itu ke tempat luka di tubuh Cheng Tok Jie, sebagian lagi dimasukkan ke dalam mulut binatang tersebut. Di dalam waktu yang singkat sekali, maka tenaga Cheng Tok Jie telah pulih kembali. Rupanya kedua pengemis itu telah memberikan obat penawar dan pemunah dari racun Kim Tok di tubuh Cheng Tok Jie. Dan, Cheng Tok Jie kemudian mendekam di nenampan itu dengan tenang. Dia tidak mengeluarkan suara arangan lagi. Tetapi kedua pengemis itu tidak lantas membawa nenampan yang berisi Cheng Tok Jie. Mereka malah meletakkan nenampan itu di tengah-tengah ruangan, lalu kedua pengemis tersebut kembali berdiri di pinggir, di belakang Chong Teng San Letat pada saat itu sedang mengawasi si dedemit hidup yang tengah dikurung oleh Sam K dan beberapa orang pengemis yang telah mengurungnya semakin sempit. Si gemuk teromok itu sangat gelusar sekali dia murka bukan main dirinya di kepung begitu. Kalian, kalian, oh apakah kalian benar-benar sudah tak sayang pada jiwa? Kalian bentak dedemit hidup itu dengan suara yang parau. Sam K tertawa dingin. HMMM, biarpun harus mampus di tanganmu, tetapi kau juga harus mampus di tangan kami kata Sam K dengan suara mengejek. Dedemit hidup itu jadi tambah murka tubuhnya sampai kemetaran keras. Tau-tau dia membentak dengan suara yang keras, dia menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dengan cepat sekali, dan kedua tangannya menyerang ke arah Sam K secara berbareng.